Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semua yang ikut join di sharingsessiongeotrack.id ya, jadi sharingsessiongeotrack Indonesia ini juga absen, yang virtual ya, absen selama dua bulan mungkin setelah terakhir bulan Februari, maunya sih kita sebulan sekali, tapi karena kesibukan geotrack silatu itu yang lumayan berhasil, akhirnya baru bisa kita laksanakan bulan ini. Jadi sebelumnya mungkin saya terima saja, tentu saja buat narasumber kita Pak Awang Satyana yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing disini, tentu saja selain sharing disini, pasti ada persiapan dulu, nah itu juga tetap meluangkan waktu. Jadi sekali lagi Pak Awang terima kasih sebelum kita mulai, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir juga pagi-pagi, hari Sabtu, biasanya orang waktu yang cocok untuk istirahat lah, tapi ini duduk dan menyangka apa, menyimak materi yang manusia sih cukup, ya cukup lumayan ini juga ya, cukup lumayan berpikir sepertinya gitu. Jadi judulnya itulah Subduksi Celatu, Data Baru, Rekonstruksi Tektonik, Reinterpretasi Regional, dan Problem Baru gitu. Jadi Celatu itu memang salah satu spot menarik ya, sudah sejak zaman dulu itu. Utamanya mungkin buat kalangan yang memang interes di geologi itu, Celatu itu menarik sejak dulu. Karena batuannya, ya macam-macam lah itu nanti Pak Awang ceritakan. Tapi apalagi saat ini sudah jadi geopak gitu kan, jadi semakin, semakin, orang itu sakin tahu gitu, Celatu. Zaman dulu kan untuk akses Celatu itu rasanya gimana caranya ya. Tapi kemarin dua minggu lalu kita ke Celatu itu memang aksesnya sudah sangat mudah gitu ya. Kecuali kan tempat kita camping, jadi geotrek kemarin dua minggu lalu kita ke Celatu, setelah tertunda selama dua tahunan karena pandemi, akhirnya kita bisa ke Celatu datang ke tempat yang, ya bukan tempat wisatawan juga itu di Nuara Cikepu itu. Nah kebetulan jadi momen berharga juga lah kita bisa langsung dibimbing orang skripsinya di situ, dan akhirnya sekarang menelorkan sebuah, menurut saya sih sebuah penemuan baru lah ya kalau boleh dibilang. Nah ada data baru, rekonstruksi teknologi baru, dan reinterpretasi sih, tapi tentu saja ada problem baru. Jadi tanpa berpanjang lebar mungkin Pak Awang itu saja penyukaan dari saya, sekali lagi terima kasih buat Pak Awang, sekali lagi buat teman-teman yang sudah join. Apabila ada pertanyaan seperti biasa nanti dicat dahulu ya, itu nanti akan kita bahas setelah sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk waktu udah jam 10 sampai jam 12 tertulis, mungkin nanti Pak Awang bisa menyesuaikan gitu ya. Oke Pak Awang, saya serahkan Pak Awang, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan. Saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan menyempatkan waktunya ya, waktu liburnya, untuk menyimak mendengarkan sesuatu tentang geologi Indonesia ya. Seperti Kang Aris bilang tadi, sesuatu yang lamak sebenarnya. Tapi sebenarnya data-datanya itu baru saja datang yang lengkapnya. Ya dan kebetulan saya banyak terlibat di situ, jadi juga ada sesuatu yang harus saya kemukakan. Ya saya bukan asing dengan Celetuh, karena saya skripsinya juga di Celetuh. Dan banyak juga membawa rombongan field trip ke sana, nanti ada beberapa foto-fotonya. Dan kebetulan kami dari komunitas Geotrack Indonesia baru saja kembali dari sana dua minggu yang lalu ya. Tiga hari di sana termasuk camping ya di pantai Cikepuh. Jarang dilakukan orang juga seperti itu ya. Jadi kami jalan-jalan terus saya juga menginformasikan hal-hal paling baru soal Celetuh. Jadi nanti di presentasi yang akan saya sampaikan ini, banyak juga foto-foto yang dikontribusi oleh kawan-kawan dari Geotrack Indonesia. Sebenarnya seperti yang tadi Kang Aris sampaikan, sudah keinginan dari dua tahun lalu ya untuk Celetuh itu. Tapi tiba-tiba kan kita ada kedatangan pandemi, jadi akhirnya baru terlaksana dua minggu yang lalu. Syukur ya, semuanya berjalan dengan baik. Baik. Saya sharing screennya dulu ya. Sudah bisa dilihat ya Kang Aris dan kawan-kawan semua? Ya sudah Pak. Oke jadi judulnya seperti tadi dibacakan adalah Subduksi Celetuh, data baru. Tentu kalau data baru pasti menuntut suatu rekonstruksi yang sepatnya tektonik ya, karena Celetuh ini suatu mata rantai dalam tektonik di Indonesia Barat, wilayah subduksi kawan-kawan tahu kalau yang dari geologi. Otomatis karena dia juga merupakan mata rantai, harus kita dudukan dengan mata rantai yang lain ya. Terkenal misalnya dengan Karang Sambung, dengan kegunungan Jiwo, Bayat, dengan Meratusnya seperti apa. Kalau misalnya ada rekonstruksi tektonik. Jadi ini merupakan implikasinya. Jadi nanti saya akan sampaikan juga reinterpretasi regional, tetapi yang namanya sains ya, di dalam berbagai ilmu juga berlaku, setiap data baru juga pasti membuka suatu problem baru. Sebenarnya bukan problem baru. Ada pengetahuan baru yang sebenarnya tidak cocok dengan yang lama ya. Mungkin yang lamanya harus berubah, tetapi juga ada implikasi-implikasi lain yang belum kita paham. Itu juga terjadi di Celetuh, dan nanti akan saya sampaikan di bagian yang paling terakhir. Background di judul ini adalah kegiatan kami 2 minggu lalu. Ini kawan-kawan Geotrek Indonesia sedang berada di suatu kompleks batuan yang sangat terbancuh ya, di wilayah yang disebut Kuala Kunti ya, di latar belakang foto ini. Baik. Seperti yang saya kemulakan di awal, sebenarnya paper inilah paper yang sangat klasik soal Celetuh, dan ini yang paling banyak diacu. Bukan tidak ada paper lain, sebenarnya ada paper-paper yang lain, tetapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu luas sebaran informasinya. Mungkin di jurnal-jurnal lokal atau yang lain. Ini pun jurnal lokal, tapi internasional yaitu Indonesian Petroleum Association, dan banyak diacu oleh para penulis dunia ya. Sehingga hampir semua para peneliti itu mengacu ke sini, dan saya tidak menemukan satu paper baru lagi yang sifatnya edarannya luas, seperti prosedur ini dari Indonesian Petroleum Association yang banyak diacu ini. Saya pun mengacu ini pada saat memikirkan ingin melakukan skripsi S1 saya tahun 1988 di Celetuh. Jadi saya mempelajarinya, kemudian saya mengambil satu tema tentang melang dari Celetuh, yaitu bagian Ovioletnya di sekitar Gunung Badak. Ini foto saya tahun 1988 pada saat saya melakukan pekerjaan lapangan di Celetuh. Tentu Celetuh saat itu sudah jauh sekali berbeda dengan Celetuh saat ini. Pada saat kami 2 minggu lalu ke sana, ataupun bahkan dibandingkan 10 tahun terakhirnya sudah sangat berbeda. Ini saya sedang mengukur beberapa retakan-retakan di Kompleks Holistostromnya. Kemudian, kawan-kawan bisa lihat itu adalah skripsi saya dengan judul Studi Petrotektonik Kerabat Oviolet pada Kompleks Melang Gunung Badak Celetuh. Saat itu merupakan suatu yang baru juga, skripsi di Geologi 4 waktu itu. Jadi waktu saya habis sidang itu ditawari jadi dosen untuk membawa mata kuliah Petrotektonik, karena sesuatu yang baru. Tentu saya juga mengacu ke publikasi-publikasi yang ada, dan terutama adalah yang tadi saya tunjukkan dari Tayyip et al. dari Lemigas tahun 1977. Nah, ini paper kami yang paling baru ya. Saya tulis dengan Pak Agung Prasetyo dari Pertamina, kemudian dengan Prof. Megar Rosana dari Geologi Pajajaran. Inilah paper tahun 2021. Pada saat saya sudah pensiun ya. Jadi bisa kawan-kawan lihat, saya meneliti Celetuh sejak saya mahasiswa, tetapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan soal Celetuh ini ke halayak umum ya. Karena data-datanya baru datang 2018 yang lengkapnya. Jadi bisa dilihat, walaupun dia lokasinya di Jawa Barat tidak jauh, tetapi betul seperti yang Kang Aris tadi bilang, aksesnya sulit. Jauh lebih mudah kita mendatangi Lukulo, Pegunungan Jiwo, Pegunungan Meratus, Bantimala, dan komplek-komplek yang terkenal sebagai komplek subduksi yang lain. Celetuh itu sulit didatangi. Saya pun termasuk yang mengalami kesulitan saat melakukan skripsi S1 di sana tahun 1988. Beda dengan Sarang, karena ada jalan baru, karena Celetuh sekarang sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Tentu banyak fasilitas-falitas yang berkembang. Nah, di paper yang paling baru ini yang saya juga publikasikan di Proceeding IBA, Indonesian Petroleum Association, tujuannya supaya juga banyak diacu. Tidak masalah misalnya paper ini di debat dan lain-lain, tetapi harus ada yang saya kemukakan. Ini semacam tanggung jawab moral saya sebagai seorang biolog, yang dilahirkan sebagai biolog oleh Celetuh, boleh saya bilang seperti itu. Tetapi kemudian di terakhir-terakhir, sebelum saya pensiun, saya bisa membawa Pertamina ke Celetuh itu untuk melakukan banyak sampling baru, analisis-analisis baru, yang selama ini belum dilakukan. Jadi Celetuh itu seperti terus saja turun-temurun, tapi tanpa data baru, tanpa analisis baru. Jadi kalau misalnya dari awalnya ada satu kekeliruan, kekeliruan itu akan terus berulang-ulang. Karena saya terlibat di dalam pemeraihan data itu, akusisi data, analisisnya, kemudian interpretasinya bersama kawan-kawan Pertamina dan Geologi Unpad, akhirnya saya tahu ada sesuatu yang berubah. Celetuh itu tidak seperti yang kita sangkakan selama ini. Termasuk seperti yang saya tulis di dalam skripsi saya. Karena tentu skripsi saya adalah mengacu ke publikasi-publikasi yang ada saat itu. Nah, sebagai tanggung jawab moral saya sebagai seorang geolog, yang mencintai geologi Indonesia, saya harus mengungkapkan hal yang baru ini, yaitu akhirnya saya tulis dengan kawan-kawan yang terlibat di dalam studi ini. Yaitu Pak Agung Prasetyo, sekarang VP New Venture, Pertamina, dan Prof. Megina Rosana sekarang di Fakultas Teknik Geologi Unpad. Terima kasih ke Pertamina, karena Pertaminalah akhirnya misteri siletuh, buat yang tahu itu bisa terbuka di sini. Tetapi juga sekaligus membuka problem baru. Begitulah di sainsnya tidak ada kata akhir, selalu ada hal-hal baru yang harus terus dikejar. Baik, itu pengantar dari saya. Inilah yang akan kita bahas ya. Background dari slide ini adalah formasi celetuh ya. Orang-orang di sana nyebutnya batu pagar. Jadi kalau kita naik perahu motor, ini akan selalu terlihat kalau kita mau berangkat dari pantai Palangpang ke Sodong Parat misalnya. Ini adalah formasi celetuh, yang merupakan turbidit yang terangkat. Nanti ada lagi yang lebih menakjubkan lagi, karena terangkat vertikal dan terukir dengan sangat baik. Saya akan mulai dengan subduksi di Indonesia, karena celetuh sesungguhnya merupakan wilayah subduksi, jadi subduksi itu apa buat kawan-kawan yang non-geolog di sini hadir, saya akan brief secara singkat. Kemudian celetuh dalam geologi Indonesia, dalam literatur geologi Indonesia seperti apa, karena sudah muncul dari sebelum tahun 1900 celetuh itu. Nah kemudian akhirnya kita punya data dan analisis baru celetuh. Celetuh memang sudah dilakukan analisis-analisis data, tapi belum lengkap dan baru sedikit-sedikit saja. Jadi kita juga tidak tahu misterinya secara utuh ya, kita buka. Tapi ke arah jawaban dari misteri itu sudah muncul dari tahun 90-an. Nah kemudian karena ada data dan analisis baru, tentu kita, sebagaimana biasanya di dalam geologi, kita harus melakukan interpretasi baru sebelum celetuh. Tentu interpretasinya bisa salah. Tidak masalah tetapi harus kita kemukakan, karena biasalah di dalam sains itu selalu ada dialog, hal-hal seperti itu. Kemudian implikasi regional, nanti saya akan bahas sampai ke wilayah Sulawesi, karena celetuh merupakan mata rantai yang tidak bisa berdiri sendiri, harus kita kaitkan kemana-mana. Jadi di sini saya akan kembangkan rekonstruksi tektonik yang baru, dan apa-apa saja yang merupakan penemuan-penemuan baru dari celetuh, nanti kita bisa lihat di bagian terakhir, dan juga problem baru. Problem baru itu selalu muncul di dalam berbagai ilmu yang sifatnya historis, di dalam berbagai hal pun akan muncul, termasuk di dalam geologi misalnya. Kita tahu ini adalah peta platektonik, panah-panah ini menunjukkan suatu faktor, yaitu gerakan yang punya arah dan nilai. Di situ kita ditunjukkan skalanya antara 5 cm sampai 10 cm. Dalam kotak putih adalah wilayah Indonesia yang kita lihat dalam posisi dalam konvergensi lempeng. Jadi pertemuan-pertemuan lempeng. Tentu kalau pertemuan lempeng pasti nantinya akan ada subduksi. Dan itu sudah dipetakan oleh USGS, United States Geological Survey, digambarkan dengan baik seperti peta di bawah ini. Kita bisa melihat inilah wilayah subduksi Indonesia. Mulai dari barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, kemudian di utara Sulawesi, di utara Papua. Ini adalah konturnya. Kita punya kontur yang dalam, yang warna biru tua, yang sekarang ada di posisi sebelah Jawa Utara, dan kemudian busur bandar. Jadi ini adalah wilayah subduksi akibat pertemuan lempeng-lempeng yang masih bergerak terus sampai sekarang dengan kecepatan antara 5 sampai 10 cm per tahun. Secara sederhana, Sebedaksen itu seperti disampaikan oleh penemunya sendiri, yaitu Andre Amstutz tahun 1951. Yaitu dua lempeng yang bertemu, yang satu masuk ke bawah dibandingkan lempeng yang lain karena berbagai sebab. Makanya di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai penunjaman, menunjam ke bawah dari yang lain. Kalau Sebedaksen Zone, artinya tentu satu zona panjang. Karena namanya subduksi itu bukan titik, tetapi garis, linier. Akibat itu, silat itu tidak bisa berdiri sendiri, harus kita ikatkan dengan yang lain. Karena dia merupakan bagian dari Sebedaksen Zone. Kita bisa lihat di sini bagaimana oleh Wikipedia digambarkan dengan sangat baik. Ini adalah lempeng. Tentu lempeng itu melibatkan yang namanya kerak dan lithospheric mantle di sini namanya. Ini bagian mantle tapi masih lithospheric. Jadi yang kita kenal sebagai lempeng itu bukan kerak. Sering juga geolah pun masih salah menggambarkan lempeng itu apa? Bukan kerak, tetapi kerak dan lithospheric mantle. Itu hanya segini. Itu lithospheric saja. Makanya disebut sebagai lithospheric plate. Jadi lempeng-lempeng inilah yang saling bergerak di atas asanosphere, itu bagian mantle yang paling sair dan punya satu sirkulasi fluid di dalamnya sehingga bisa membawa ini bergerak. Nah inilah yang namanya subduksi. Yaitu satu lempeng menekuk di bawah lempeng yang lain. Dan ini adalah zonanya, zona subduksinya. Dan kita kenal yang kalau di dalam zona subduksi secara geomorfologi atau morphologi disebut palung. Yaitu Ocean Trance, palung samudera di sini. Dan ini biasanya selalu terjadi di bawah laut. Di bawah laut seperti ini. Nah kemudian efek-efeknya adalah kita punya yang namanya accretionary prism yang terkenal kita sebut sebagai melang. Tentu melang karena ini merupakan nilai pertemuan antara lempeng lithosphere samudera dengan lempeng benua misalnya. Kalau ini lempeng benua dalam hal ini. Ada bagian-bagian batuan dari benua. Ada bagian batuan dari lithosphere oceanic yang samudera. Terus ada batuan baru yang dibentuk di dalam zona subduksi sendiri. Jadi campur menjadi satu dan itu akan muncul di melang. Di accretionary prism ini. Dan biasanya yang namanya zona subduksi seperti ini. Karena lempeng ini menekuk terus. Nanti di kedalaman antara 100-200 km. Dia akan mengalami yang namanya dehydrasi thermal. Thermal dehydration karena panas. Air terperas sebagian dari lempeng atau kerak samudera yang dibawa ini. Dan kemudian mengencerkan mantel. Itu yang tersebut sebagai partial melting. Ini lebih answer. Akhirnya naik ke atas. Menjadi rising diapers. Atau menjadi dapur gunung api dan akhirnya memunculkan jalur volkanik. Jadi yang namanya jalur subduksi selalu berhubungan dengan jalur volkanik. Dua-dua elemen yang linear. Seperti itu kira-kira. Nah, inilah sesuara umum yang namanya subduksi. Dan berlaku dalam waktu. Jadi artinya the past and the present sama, similar. Nah, kita akan cek. Ciletuh merupakan past subduction. Kita akan cek apakah elemen-elemen ini muncul semua di Ciletuh. Nah, ini kita lihat sekarang ini adalah present time. Kita sekarang punya subduksi di selatan Jawa, di barat Sumatra, di selatan Nusa Tenggara. Dan karakternya juga beda. Di dalam inset ini kita bisa melihat blok 3D dari subduksi di sebelah barat Sumatra. Karena di sini kita punya suatu sedimen yang sangat tebal dari Teluk Benggala, Benggalfen. Kita punya materi yang sangat banyak untuk prisma kresinya. Sehingga ini bisa mengangkat pulau-pulau seperti dari Pulau Niah, Pulau Mentawai, dan kawan-kawan. Menjadi prisma kresi yang muncul di daratan. Misalnya jadi Pulau Siberut atau Pulau Mentawai di sini, Pulau Niah juga sama. Bahkan sampai ke Pulau Enggano di sini. Otomatis di sini lautnya lebih dangkal. Di sini kita bisa melihat laut di belakang busur luar ini, 1.800 meter. Tetapi di selatan Jawa, karena tidak ada sedimen yang bisa terangkat, sangat dalam. 3.500 meter lebih titik-titiknya. Bahkan palungnya pun dalam. Di sini hampir 7.500 meter, di sini hanya sekitar 5.000 dan 6.000 meter. Nah, tentu ini akan menyebabkan efek kegempaan yang lain. Kegempaan yang lain yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Bahwa karakter gempa-gempa di Sumatera yang disebabkan oleh yang namanya megatrust. Ini megatrust ini, karena ini seperti trusting. Sebenarnya itu adalah gempa subduksi. Berbeda antara Sumatera, kemudian Jawa, sampai ke Musa Tenggara. Karena makin dalam, di sini berlaku yang namanya couple. Jadi, couple yang sangat kuat. Couple itu adalah hubungan antara krak atau lempeng yang di bawah dengan lempeng yang di atas. Ini saling menekan dengan kuat. Tetapi di sini de-couple. Tidak saling menekan. Tentu itu akan menyebabkan kegempaan yang berbeda sifatnya. Jadi sekarang kita menempatkan atau memposisikan subduksi itu untuk mitigasi. Sekarang ini, keperluannya. Kalau kita meneliti subduksi-subduksi lama, itu tidak lebih dari kepentingan akademik sebenarnya. Walaupun nanti kita bisa pakai juga untuk kepentingan praktis. Dalam pencarian-pencarian minerals-minerals yang berhubungan dengan subduksi. Tentu kita harus mencari subduksi yang tua. Tetapi kalau subduksi yang sekarang, itu lebih banyak berlaku untuk mitigasi kegempaan. Ini satu gambar yang baik dari Newsweek. Menunjukkan bahwa di sinilah pusat-pusat kegempaan. Di sini terjadi terus-menerus gaya tekan antara lempeng satu dari India dan lempeng dari Eurasia di sini. Tentu ini wilayah-wilayah rapture-nya. Termasuk wilayah kegempaan yang paling besar yang terjadi di Indonesia seperti yang di Aceh tahun 2004 yang lalu. Jadi sekarang kita melihat subduksi itu, seperti ini, lebih untuk mitigasi kegempaan dan erupsi volkanik. Karena gunung apinya sendiri merupakan satu jalur linier yang sejajar dengan jalur subduksi. Oke, itulah subduksi. Sekarang pun para geolog dan para akademik juga mempelajari subduksi dengan cara mental tomography. Yaitu membedah mentalnya dengan cara geofisika. Contohnya seperti ini yang disampaikan oleh Zahirovich. Kita bisa melihat ini adalah peta di kedalaman 400 km di bawah permukaan. Jadi ini di dalam astenosphere sebenarnya. di mana subduksi yang dari sini sudah sampai di utara Jawa, karena 400 km. Nah, kalau dibikin section, inilah subduksinya. Ini adalah subduksinya di sini. Kalau di dalam alat temperatur, kalau di dalam kecepatan seismik seperti begini. Inilah subduksinya. Jadi subduksi yang sekarang di kedalaman berapa itu bisa dipelajari dengan melakukan semacam depth slice atau time slice seperti kawan-kawan geofisika bermain dengan 3 dimensi seismik. Inilah mental tomography untuk mempelajari bagaimana dinamika mental di bawah satu konvergensi lempeng. Pakatili sudah dari tahun 70-an, 80-an, karena Pakatili merupakan plopor platektonic application di Indonesia, sudah melihat, banyak subduksi sebenarnya di bawah Sumatera seperti ini. Ini ada seksen yang motong Sumatera dan motong Jawa. Kita bisa melihat banyak sekali subduksi-subduksi dari berbagai umur. Kawan-kawan bisa melihat di sini umur Jurassic, umur Triassic, umur Cretaceous, Tertier, sama juga yang berasal dari Cina Selatan. Sama, banyak sekali. Tentu ini akan menghasilkan banyak sekali volkanik yang sangat rumit di atas Sumatera. Di Jawa mungkin lebih simpel di sini. Kita bisa melihat di sini ada subduksi yang umur Late Cretaceous, terus ada yang umur Tertier atau Paleogen sesungguhnya. Terus ini subduksi yang sekarang. Jadi kita bisa melihat bahwa subduksi itu bukan elemen geologi yang pada saat ini, tetapi sejak dari dulu ada. Sebenarnya sejak lempeng-lempeng bergerak, dari umur Arkean pun sudah ada yang namanya subduksi. Kalau di Indonesia mungkin sudah ada dari kira-kira umur Mesosoik. Subduksi-subduksi ini. Inilah subduksi-subduksi tua, atau ancient subduction, yang antara lain Cilatuh mempunyai itu. Kalau kita dekati dengan teori Teran, yang dipropori oleh Pulunggono dan Cameron tahun 1984, di paper yang klasik juga, di IPA juga, kita bisa melihat beberapa Teran-Teran yang menyusun Sumatera. Teran per Teran pun datang dengan cara pleitektonik, dikembangkan oleh Ian Metcalf. Dan Ian Metcalf salah satu yang banyak menelit Teran Southeast Asia. Kita bisa melihat di sini, beberapa Teran-Teran seperti ini dihantar ke tempat yang sekarang oleh subduksi. Misalnya ini Sibumasu. Sibumasu itu adalah yang dulu disebut sebagai Mergui dan Malaka, oleh Pulunggono dan Cameron, sekarang disebut sebagai Sibumasu. Siam Burma Malaysia Sumatera, singkatannya. Dia datang ke sini terus melalami subduksi di sini. Ini subduksi tua, subduksi baru. Nah, inilah sekarang menjadi wilayah Sundaland. Ada satu Teran, Teran-Teran yang lain sudah saling bersatu, subduksinya sudah hilang karena menjadi sutur, atau suture dalam bahasa Inggris. Ini semua. Dulunya ada bekas subduksi. Jadi artinya kita punya ancient subduction yang juga bisa menjadi suture. Nanti kita lihat juga di Indonesia ada terjadi. Jadi artinya, saya ingin tekankan kepada kawan-kawan, bahwa subduksi itu bukan present elemen, tetapi ancient elemen. Bahkan lebih banyak ancient elemen. Bisa dibilang mungkin 95% subduction itu adalah pada masa lalu. Jadi kita memang ingin mempelajari seperti itu. Nah, ini adalah paper terkenal juga dari Pakatiri tahun 1972. Dan ini sangat klasik. Semua geolog di Indonesia, bahkan di dunia juga mempelajari ini. Bahwa yang namanya ciletuh, lukulo, bayat, atau pengundungan jiwa, dan meratus itu adalah jalur kretesius abduction zone seperti ini. Yang warnanya muda ini. Nah, inilah mata rantai-mata rantainya. Ada ciletuh, di sebelah perat, ada lukulo yang paling banyak dipelajari, ada bayat, ada meratus di sini. Terus ini kemudian kawannya, teman seiringnya, yaitu Cretaceous Magmatic R. Nah, kemudian kalau kita lihat, sesudah ini berpindah jadi ini. Subduksinya bergerak ke selatan. Dari Cretaceous ini menjadi Paleogen Subduction Zone. Nah, ada di sini. Bekas-bekasnya mungkin submarine Reed di sini. Nah, ini sendiri kemudian menghasilkan yang namanya ini. Yaitu si Paleogen Magmatic Arc, yang menjadi pegunungan selatan sekarang. Atau terkenal di dalam literatur geologi Indonesia sebagai All Unresigned Volcanism di sini. Ini adalah jalur Magmatic Arc kawan dari subduksi Paleogen di sini. Kemudian akhirnya pindah. Ini subduksi yang belakangnya di sini. Terus kemudian menghasilkan jalur volkanik yang di tengah ini. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan, yang namanya jalur subduksi itu selalu mundur. Ini di Late Cretaceous. Ini di Paleogen. Ini di Present Time. Tetapi yang namanya jalur volkanik tentu. Belum tentu mundur. Bisa maju, bisa mundur. Bergantung ke sudut Benioff. Nanti kita bisa disusulkan kapan dia maju, kapan dia mundur. Tetapi yang namanya subduksi, bisa mundur. Dan saya ingin tekan-tekan di sini, Botchelet tuh adalah Ancient Subduction Complex. Dan ikon inilah yang kemudian dibawa oleh kawan-kawan pada saat pengusulan UNESCO Global Geopark. Ancient Subduction. Dan itu yang kita lihat juga di banyak posisi di Celetuh. Ada kawan yang menanyakan, apa bukti-bukti subduksi di Celetuh? Petrotektoniknya. Semua rock assemblage yang muncul di Celetuh. Tentu harus di reinterpretasi oleh geolog. Kalau orang-orang non-geolog ke sana, mungkin kurang memahami apa subduksi Celetuh. Tentu kawan-geolog akan paham seperti itu. Jadi itu intinya, saya ingin menekankan pesan kepada kawan-kawan, bahwa Celetuh merupakan satu link dari link yang lain yang menyusun kretesius subduction. Itu yang diajarkan kepada semua orang yang mengambil kuliah geologi, termasuk juga kepada saya waktu saya masih kuliah geologi. Itu pengantar. Nah, sekarang Celetuh dalam biologi Indonesia. Saya ingin sampaikan juga kepada kawan-kawan, bahwa Celetuh sudah muncul dari sejak publikasi klasik dari Verbeek dan Venema 1896, Helohis Celetuh Kart Van Yavain Madura. Helohis Celetuh Van Yavain Madura. Jadi, geologi deskripsi Van Yavain Madura sudah muncul. Itu yang saya kasih kotak di sini. Nah, ini Celetuh, Luh Ulo, disebutnya waktu itu. Terus ini Jiwo, Pegunungan Jiwo di sini. Kalau kawan-kawan lihat di sini, di sini muncul yang namanya Krait Formasi, yaitu Formasi Kapur di sininya. Terus di sini juga ada Hreip, Hestenten, terus di sininya ada Diabas, Gabro, Ensofort, Ensofort, dan lain-lain. Di sini jadi ada batuan-batuan tua yang sifatnya ultra basa. Atau basa. Di sini sudah disebut ada Diabas, Gabro, Peridoti, Serpentin, dan lain-lain. Muncul di sini semua, di tiga-tiga ini. Jadi sejak lama, yang namanya Celetuh, dan dua kawannya di sini di Jawa Tengah, yaitu Lukulo dan Jiwo, atau terkenal sekarang sebagai Bayak, adalah satu dari tiga tempat di Pulau Jawa yang menyingkapkan batuan paling tua. Itulah yang menyebabkan Celetuh menjadi terkenal. Ini peta yang lebih detail lagi. Masih sama dari Verbeek dan Vendema. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini, yang warna-warna hijau-hijau ini. Terus yang warnanya agak di sini. Di sini ada Skivers, Quarsight, and so forth. Umumnya Crait Formasi. Jadi ini batuan kristalin, yang sudah jadi kristalin, jadi sebenarnya sebagian sudah termetamofkan. Umurnya Kapur. Crait itu adalah Cretisius Kapur. Di sini ada Gabro, Enserpetin. Ini ada Gabro, ada Serpentin. Dua minggu lalu kami berkemah di sini. Di sebelah utaranya Sodong Parat. Ini Sodong Parat itu adalah isinya hampir seluruhnya Gabro. Terus di sini ada Daibas. Daibas atau yang sekarang terkenal sebagai Dollarite. Di sini. Terus ini adalah Breksi. Breksi terus batu-batu pasir, ada Sandstain di sini. Itu adalah batu pasir dan Breksi dari Formasi Celetuh. Dan ini semuanya adalah Formasi Jampang. Ruten sama juga lebih modern, juga menggambarkan hal yang sama. Kita punya preterseri A sampai D. Yaitu si A-nya adalah ini, Lopulo. Kemudian B-nya itu adalah Celetuh. Terus ini ada Bayat. Di utara ada D yaitu si Karimun Jawa. Walaupun ini bukan kompleks produksi sebenarnya. Tetapi di sini masih ditunjukkan. Inilah batuan-batuan yang paling tua yang menyusun Jawa. Batuan paling tua tentu menarik buat para geolog, karena itu memang sudah dipelajari dari zaman dulu. Kembali ke yang tadi. Jadi Celetuh pun melanjutkan tradisinya dari sejak abad 19, memang dia merupakan, kalau zaman dulu belum diketahui, bahwa dia merupakan sedaksin zone tentunya. Karena pretektonik baru berkembang, lahirnya di tahun 1968 kira-kira. Jadi waktu zaman Verbeik, Hanema, Ruten, dan lain-lain tentu belum dipahami. Orang hanya mengingat bahwa Celetuh adalah batuan yang paling tua di Jawa, di samping Luhuloh dan Bayat. Sesudah teori pretektonik muncul, misalnya Charles Hutchison dari Malaysia, sudah menggambarkan dari awal, dari 1973, bahwa Celetuh merupakan jalur ini. Kalian bisa lihat di sini, ini subduction zone, yaitu ini. Bahkan di segari sama ini, kalau kita lihat. Nah ini Celetuh di sini, terus masuk ke Luhuloh, masuk ke Bayat di sini, terus ke Meratus. Jalur itu. Jalur yang sudah terkenal, akhirnya juga muncul di publikasi Katili dan lain-lain. Ini disertasinya Pak Sukendar Asikin Almarhum, 1974 juga ada di sini disebutkan. Jalur yang sama di sini. Saya ambil itu dari Pak Sukendar, digambarkan di sini. Yang menerus sampai ke Eosen. Nah ini hal yang menarik buat saya juga nantinya, saya akan bahas nanti di belakangan. Di sini kalian bisa melihat, yang simbol begini, Palung Laut Dalam. Jadi Deep Sea Trans. Yang A ini kapur, yang garis-garis ini kapur, terus yang B ini yang Eosen. Jadi kalau kawan-kawan lihat, di sini jadi satu itu. Kapur sampai ke Eosen. Nanti kawan-kawan akan lihat bahwa di Luhuloh, tidak ada subduksi Eosen. Di Luhuloh itu sekarang kita harus menetapkan bahwa di Late Kretesius pun sudah tidak ada subduksi di Luhuloh. Hanya di Lower Kretesius. Begitupun di sini. Nah, tetapi nanti di sini akan berbeda. Apakah ini subduksi yang menerus dari Kretesius sampai ke Eosen, itu akan menjadi problem yang harus kita jawab nanti di belakangan. Baik. Nah, kemudian ini pemataan regional bersistem dari Badan Geologi atau dari Direkturat Geologi saat itu oleh Rapsu Kampo tahun 1975. Ini juga sudah digambarkan. Ini adalah Blok Ciletuh di sininya. Ini kemudian ada disebut sebagai Blok Jampang di sini. Ini wilayah yang sangat tenggelam. Ini wilayah yang naik. Sehingga terkenal disebut sebagai Amphitheater Ciletuh yang sangat besar. Hampir seluruh sedimennya adalah formasi Ciletuh. Nah, di sini punya tonjolan-tonjolan kecil yang warnanya berbeda. Itulah melangnya. Itulah ovilid-ovilid yang muncul di sini. Ini kawan-kawan bisa lihat gambarnya lebih jelas. Nah, di sini disebutkan. Di sini ada batuan metamorfik. Terus batuan-batuan yang tua di sini. Sampai ke sini. Ini adalah komplek melang. Dan umurnya di sini Mesozoic. Nah, baru di sini Jampang Volcanism. Sampai ke atas di sini. Nah, kalau kita bikin seksen. Ini ada seksen dari sini, motong. Terus ke utara. Inilah komplek. Formasi Ciletuh muncul di sini. Yang di sininya sebenarnya ada komplek batuan-batuan yang tua. Nah, di sini. Nah, ini baru Jampang. Bikin pelatuh. Kalau kalian bisa lihat juga dari seksen ini. Ini daerah yang tinggi. Terus ini turun. Maka ini disebut sebagai blok Ciletuh yang turun. Ini pelatuh Jampang yang naik. Inilah morfologi Amphitheater. Salah satu yang terkenal. Dan menjadi ikon serta objektif yang banyak ingin dilihat di global geopark Ciletuh. Nah, ini foto yang lebih jelas lagi. Yang digambar ulang. Kita bisa melihat di sini. Ini. Inilah batuan-batuan ini. Ini kalian bisa lihat di sini. Citirem. Formation. Itu All Volcanic Product. Umumnya Praterciary disebut di sini. Kemudian ini kita bisa melihat di sini ada Ciletuh Formation. Yang ini. Jampang Formation itu yang dianggap adalah ini. Warnanya agak sama. Terus ini Gunung Beas. Ini adalah kompleks Ophiolite-nya yang ini. Termasuk yang di Sodong Parat di sini. Terus Pasir Luhurskis. Praterciary. Jadi ada batuan Metamoth-nya di sini. Ada di sini muncul. Terus yang lainnya deposit quarter di sini semua. Nah, ini semua terangkat nih. Jadi ini semua terangkat. Ini kemudian turun. Jadi membentuk Morfologi Amphitheater. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Ini adalah paper yang sangat klasik. Yang merupakan paper pertama. Dan publikasi. Karena kalau disertasi pas generasi tidak publikasi tentunya ya. Nah, inilah publikasi pertama yang banyak sekali diacu oleh geolog di seluruh dunia sebenarnya. Di sini disebutkan the geology of Ciletuh area is very complex. Data-datanya menunjukkan bahwa kompleks the rocks in this area is melang. Batuan Bancuh. Melang itu bahasa Perancis artinya mixture, campuran. Terus ditemukan rework upper cretesius planktonic foraminifera di formasi Ciletuh-nya. Jadi di bawahnya itu dianggap ada upper cretesius gitu. Ya. Dan kemungkinan unconfirmably overlies the planetary rock. Jadi, planetary rock inilah of your life. Jadi, tentu melangnya dibentuknya sesudahnya. Makanya melangnya disebut pre-middle eosin. Ya. Nah, memikirkan, mulai di sini nih. Memikirkan bahwa Lukulo, kira-kira 370 km ke sebelah timur, juga merupakan melang kompleks. Dan itu baru saja dipelajari oleh disertasinya pasuk generasi G2074. Mungkin bahwa melang kompleks di Ciletuh adalah terusan Lukulo melang kompleks. Nah, dari situlah kemudian orang mengacu, termasuk seluruh mahasiswa, termasuk saya saat itu. Oke. Nah, di Hamilton ya. Hamilton membuat buku tektonik pertama yang Indonesia, Tektonik Regions of Indonesian Region. Di sini juga dibilang di sini. Ini Ciletuh. Ini Lukulo. Ini Bayat. Atau Pegunungan Jiwa. Di sini, kalian bisa melihat. Melang of very early tertiary and Cretaceous. Umurnya. Di sini. Dan ini juga sama. Dikaitkan ke Meratus. Melang of Cretaceous or very early tertiary age. Nah, ini. Jadi ini jalur subduksi ceritanya. Subduksi yang umurnya, late Cretaceous sampai eosin lah, kira-kira kalau saya boleh tafsirkan. Nah, ini peta terkenal juga dari Hamilton. Warren Hamilton. Jadi, Warren Hamilton dan Pakal Tilly itu saling sama-sama. Pada awal 1970-an menerapkan pleitektonik. Karena pleitektonik lahir sekitar awal 1970 atau akhir 1960-an. Nah, dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia. Kemudian, dan itu sangat terkenal. Saat itu juga katanya itu muncul di televisi RI ya. TV RI itu muncul. Pakal Tilly sering muncul menerapkan pleitektonik katanya gitu. Kata cerita senior-senior saja ya. Nah, ini di sini sih MK ya. MK itu adalah melang. M-nya. K-nya itu adalah Cretaceous. Jadi di sini ada melang umur Cretaceous. Di sini lebih besar. Jadi kelihatan dari peta ya. Ini melang Cretaceous. Lukulo. Nah, ini MK juga di sini. Yaitu si melang pegunungan Jiwo. Nah, ini yang paling besar di sini. Ada meratus. Ya, meratus kapan-kapan kita bahas ya di webinar ini. Karena Geotrack Indonesia pun pernah kesana tahun 2019 dan banyak hal-hal yang menarik. Baik. Nah, ini publikasi-publikasi yang berikut-berikutnya tentu selalu mengatuh ke yang sebelum-sebelumnya. Misalnya ini dari Chris Parkinson ya, yang seorang ahli petrologi batuan Metamov dari Inggris ya. Melakukan studi yang sangat baik untuk Sulawesi, tapi akhirnya juga membuat satu sintesis regional sampai ke sini. Nah, yang harus kawan-kawan lihat, coba perhatikan di sini. Hampir seluruh kompleks melang di Lukulo, di Meratus, dan banyak di Sulawesi. Misalnya di Baru, di Bantimala, kemudian di Latimojong, dan lain-lain. Terus di Pompangyo di sini. Hampir seluruhnya sudah di dating. Ini kawan-kawan bisa melihat datingnya. Misalnya di sini, 117 MA, million years ago, sampai 124 MA di sini. Ya, umur lower Cretaceous di sini. Ya, terus di Meratus juga banyak. Meratus banyak, di Sulawesi juga banyak datanya di Bantimala ya. Di Jiwo sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Di Celet tuh masih kosong. Ya, masih kosong. Padahal tentu kita tahu. Kita diajari. Kalau kita menghubungkan sesuatu elemen dalam geologi, harus bermain dengan ruang dan waktu. Waktunya lah yang belum kita punya untuk Celet tuh saat itu. Tetapi yang namanya sintesis regional, oh sudah ada nih secara ruang, sudah ada melang di sini. Ya, wajar. Ditarik saja gitu ya. Nah, ini publikasi yang berikutnya lagi dari Kojiwa kita. Ya, seorang ahli radio-renditor, tapi juga ahli tektonik ya. Dari Jepang juga sama. Menunjukkan ini semua. Bahwa ini semua. Dari Meratus, di Latimojong, di Bantimala, di Latimojong, di Bantimala, sampai ke Karangsambung gitu ya. Ini semua adalah kritisius sedaksian kompleks. Jadi bisa dibayangkan dulu, sebelum si Solois ini pindah ke sebelah timur, karena pembukaan Makassar Strait, ini masih suatu kompleks yang sama gitu ceritanya. Bagaimana merekonstruksinya? Nah, nanti saya akan tunjukkan salah satunya ya. Publikasi berikutnya juga sama ya. Tentu yang namanya kawan-kawan misalnya Robert Hall. Robert Hall pernah punya mahasiswa yang ditugaskan di sekitar Jawa Barat, namanya Ben Clements. Tapi Ben Clements pun tidak meneliti Cilatuh dengan banyak, karena dia menelitinya Jawa Barat seluruhnya. Terutama provenance sedimentnya. Nah, kita bisa melihat di sini, masih kita bisa melihat Meratus di sini disebut sebagai Sutur Zone. Meratus Sutur Zone di sini, terus Karangsambung juga Sutur Zone, terus akibatnya si Cilatuh pun Sutur Zone. Kita nanti bisa cek apakah peta ini benar atau enggak, nanti kita bisa jadi diskusi kita sendiri. Tapi di sini saya ingin melihat bahwa jarum ini masih dibawa-bawa terus oleh publikasi yang berikut-berikutnya. Nah, ini juga sama dari Metcalf tahun 2017, yang Metcalf ini sama. Yang dikasih silang ini, itu adalah Sutur. Masih dibawa kan, ini Lukulo di sini. Lukulo Sutur, termasuk menerus ke Cilatuh dan Meratus. Jadi Meratus, Lukulo, Cilatuh itu sudah jadi satu link saja. Dan itu mungkin sudah berlaku dari 50 tahun yang lalu. Sudah 50 tahun yang lalu, itu berlakunya. Disertasi dari Pak Joko Susilo dari UPN pun sama. Ini saya ambil dari publikasinya di IPA, Pak Joko Susilo dari UPN juga sama. Masih membawa ini. Kita bisa melihat ini, ini jalurnya. Jalur subduksinya masih mengaitkan ke Bayat, Karangsambung, dan Cilatuh. Satu jalur. Dan ini ke Meratus. Kalau ini agak ke Bandimala. Tentu punya pertimbangan lain. Nah, ini dari webinar yang saya ikuti dengan Robert Hall, tahun 2021 yang lalu. Dan ini saya tambahkan di sini. Gambar hasilnya seperti begini. Ini adalah kondisi memotong Jawa Barat seperti begini. Kita punya recent subduction di sini. Yang kita lihat sekarang ada di selatan Pulau Jawa, kira-kira 200 km di selatan garis pantai Pulau Jawa. Di sini ada subduksi. Tetapi kita juga punya ancient subduction-nya di sini. Yang kira-kira umurnya, yang dipercaya orang sekitar Kapur. Umur-umur di sini. Itu ancient subduction. Jadi yang kita akan bahas lebih jauh adalah tentang ini. Ancient subduction di sini. Apakah subduksi ini membawa mineralisasi? Tentu membawa mineralisasi. Jadi kalau kita mau mencari mineralisasi yang berhubungan dengan subduksi, kita harus paham dulu tekniknya. Kalau subduksi yang ini lebih banyak berlaku untuk kegempaan. Karena ini adalah megaterasnya itu ada di sini. Baik. Kembali ke sini, saya ingin bercerita sedikit bagaimana pengalaman saya dengan Ciletuh. Jadi saya datang ke Ciletuh pertama tahun 1988 untuk melakukan studi S1 skripsi saya di sana. Jadi saya menjadi geolog itu karena Ciletuh. Boleh saya bilang begitu. Jampang. Pelabuhan Ratu, Jampang itu daerah pemetaan saya. Kemudian skripsinya. Karena kalau di geologi U4 itu berbeda. Skripsinya ada satu buku. Geologi pemetaan satu buku. Beda dengan DTB dan yang lain. Jadi satu biasanya jadi situ. Untuk skripsinya saya membahas petrotektonik oviolit dari Ciletuh. Tetapi untuk mapping saya mempelajari pemetaan dari wilayah Pelabuhan Ratu sampai ke Plato Jampang. Termasuk Curug Awang. Baik. Nah kemudian saya juga banyak membawa rombongan field trip ke Ciletuh. Termasuk kawan-kawan saya dulu di BP Migas. Saya membawa ke sana. Ini foto saya 16 tahun yang lalu ya. Jadi sudah berbeda sekali dengan yang sekarang. Nah ini kemudian saya membawa field trip Pertamina UTC. UTC itu upstream technology center dari Pertamina. dengan kawan-kawan dari Beladiwana. Ini kawan-kawan dari Wanadri yang membantu menyelenggarakan field trip tersebut. Tentu biasa ya. Ada classroom di lapangan seperti begini. Ini sangat mewah ya. Field trip seperti ini ya. Ada tenda kemudian ada kursi-kursi duduknya dan lain-lain seperti di classroom. Jadi kawan-kawan di sini bisa menikmati field tripnya dengan sangat baik. Ini Prasetyadi ya. Pakar Rodus Prasetyadi kawan-kawan tentu tahu yang mempelajari karang sambung juga. Ini pertama kali beliau ke Ciletuh dan sedang saya tunjukkan komponen dari lower EOSEN. Basel Konglomerator Reformasi Ciletuh ada di sini ya. Nah kemudian ini saya dengan PHE tahun 2014. Ini kawan-kawan PHE semua Pertamina Hulu Energy juga sama ya. Saya sedang menerangkan bagaimana konsep subduci Ciletuh. Nah ini saya bawa ke satu singkapan yang agak sulit di sana ya. Dan jarang didatangi orang yang ini sebenarnya kompleks city dike dari dolerite atau diobus. Ini bagian satu-satunya di Ciletuh yang saya pikir menyingkapkan bagian oviolit di bawahnya lava bantal. Nah ini kemudian saya membawa komunitas geoterek Indonesia kawan-kawan saya untuk pertama kali ke Ciletuh. Ini di wilayah Olisostrom Pulau Kunti di sini di komunitas geoterek Indonesia tahun 2014. Kemudian kemarin 2 minggu yang lalu kawan-kawan dari geoterek Indonesia berangkat lagi ke sana 8 tahun kemudian. Sesudah ini. Nah ini dengan kawan-kawan geologi UNPAD ya. Waktu itu ini Pak Ian Haryanto, ahli tektonik kawan saya seangkatan di UNPAD. Kemudian ini Pak Adi Hariodeno, kandidat S3 yang petrotektonik di sana. Ini Profesor Viga yang banyak memelopori dan bekerja untuk menggulukan Ciletuh sebagai global geopark. Nah, kemudian saya membawa rombongan Perhimagi waktu itu ke atas Curug Awang. Ini pernah saya petakan tahun 80-an. Saat itu airnya sedang surut. Jadi hanya di pojok paling kanan saat itu. Nah inilah formasi cikarangnya seperti begini. Dan kita bisa naik ke atas ini. Ini bisa dilihat. Ini saya di sini di tengah dan foto garis besarnya seperti begini sedang menerangkan bagaimana terangkapnya Plato Jampang. Nah ini saya masuk ke bagian paling dalam. Bagian paling dalam atau inti dari Ciletuh. Disinilah sebenarnya misteri Ciletuh itu akan dibuka. Dan harus terbuka dari wilayah ini. Dan ini tidak pernah saya bawa ke grup-grup yang lain. Karena untuk datang ke sini sendiri perjalanannya bisa 6-7 jam. Jalan kaki untuk wilayah ini. Terus belum baliknya lagi. Jadi sangat melelahkan. Biasanya rombongan Filtrip hanya saya bawa ke pinggir-pinggir saja. Tetapi inti Ciletuh ada di sini. Disinilah batuan-batuan Peridotitnya, batuan Ophiolite-nya. Dan yang paling penting batuan Metamov-nya yang ada di sini. Ini kawan-kawan yang sedang survei. Kemudian setelah survei, sekalian saya melakukan supervisi juga melakukan Filtrip bersama kawan-kawan Pertamina dan kawan-kawan dari Geologi Unpat yang melakukan survei seperti ini. Ini Filtrip IPA tahun 2019. Saya waktu itu bawa ke Curug, Simarinjung. Ini bulan Desember sebenarnya tahun 2019. Harusnya musim hujan kan? Tapi kan anomali cuaca saat ini. Saat itu ada di ujung siklus El Niño. Jadi kita bisa melihat ini kosong banget. Akhirnya nggak ada apa-apa. Tapi kita bisa melihat bagaimana komplek batuannya ada di sana. Dan ini Filtrip yang kemudian di 2019 dengan kawan-kawan dari Pertamina EP Internasional. Ini segedang melihat punggung naga di sini. Sebenarnya batuan formasi celetu yang terangkat sangat tegak. Dan ini adalah bagian dari formasi batu batik. Jadi kalau kawan-kawan mendengar istilah batu naga, inilah batu naga. Dan batu batik itu yang tadi. Ini sebenarnya fleas deposit dari formasi celetu yang terangkat sangat vertikal, sangat tegak. Kemudian mengalami erosional, mengalami weathering dan lain-lain. Sehingga batuan-batuannya meninggalkan rona-rona merah dari oksidasi. Dan ini banyak mengundung besi semua. Memang mirip-mirip punggung naga. Walaupun kita belum pernah melihat binatang naga seperti itu. Nah ini dua minggu yang lalu. Saya dengan kawan-kawan komunitas geotrack Indonesia. Ada sekitar 30 orang kalau nggak salah ya. Berangkat ke sana untuk melihat bagaimana sih celetu itu. Ini yang dikenal sebagai olis tas rom kunti. Nah ini saya ingin menunjukkan beberapa foto-foto grup. Kami dua minggu yang lalu. Ini saat pendaratan di pantai Lava Bantal Gunung Badak. Kami menggunakan tiga perahu motor. Untuk menyusuri sebagian wilayah-wilayah yang menarik untuk dilihat di celetu. Nah terus kami juga melakukan camping ya di pantai Cikepuh di sininya. Ini pantai yang baik dan juga ada kampung bukan kampung sih beberapa rumah ngelayan. Yang suka menangkap ikan di bagan atau jermal di sini ya. Ini kami mendirikan kemah di sini. Nah ini Kang Aris di sini ya. Kita bisa melihat di sini perkemahannya ya. Perkemahan-perkemahan di pantai Cikepuh. Jadi Jumat malam waktu itu dua minggu yang lalu kami berkemah di sini. Nah ini juga sama perkemahan Cikepuh. Nah di sini tuh di depan itu adalah batuan-batuan formasi celetu bagian bawah. Jadi ada basal konglomerat di sini nanti saya akan tunjukkan fotonya. Nah tentu ini bagian yang menyenangkan ya. Makan ya, makan di camping, tempat camping. Dan ini yang sangat lengkap peralatan outdoor-nya ya. Ini bakar ikan dan yang lain. Dan ini kawan-kawan semua di sana. Nah ini di depan kemah. Nah ini sebenarnya batuan-batuan formasi celetu. Basal konglomeratnya yang banyak mengandung force. Dia ada di sini. Baik, nah ini beberapa landscape. Landscape celetu ya. Jadi ini amfiteaternya yang terkenal, Amfiteater celetu kalau dilihat dari Panenjoan. Artinya melihat di situ ya. Nah dugaan saya adalah bahwa ini dibentuk oleh gravity collapse semacam ini. Karena di sini ada strike slip hole antara sesar ujung kolon dan sesar ciman diri. Bergerak secara tension kemudian menarik dan meruntuhkan ini. Nah terus ini Plato Jampangnya naik di sini. Dan ini turun. Jadi seperti amfiteater. Satu arena zaman Romoikuno zaman dulu ya. Amfiteater. Jadi sebenarnya arenanya itu ada di sini. Nah ini batuan-batuan bukit-bukit yang muncul. Ini adalah batuan-batuan Ophiolite yang muncul. Nah ini kalau dilihat dari Puncak Dharma di sini ya. Celetuh Bayi seperti ini bagus ya pemandangannya. Terus kalau sunset juga bagus. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Nah ini yang tadi ya. Gambar fleas deposit through bidit dari formasi Celetuh. Nah ini kemudian karena ini merupakan Plato Jampang. Jadi banyak air terjun. Curug ya. Sungai terjun semua di sini. Belasan air terjun banyak. Antara yang terkenal dan gampang di dekatnya adalah Curug Cimarinjung ini. Nah ini dari jauh kita bisa lihat inilah Plato Jampang. Ini Plato Jampang. Ini laut Teluk Celetuh di depan pantai Cikadal dan pantai Palangpang. Kenapa warna coklat? Karena memang debit air Celetuhnya sangat besar. Jadi sedimentasinya bisa sampai jauh ke laut. Nah ini adalah Plato Jampang. Nah ini kita bisa melihat air-air terjun beberapa. Ini air terjun Cimarinjung. Ini air terjun Cikanteh. Beberapa turun dari Plato Jampang. Nah ini di foto oleh kawan ya. Andri Syafriya di sini memotret seperti ini. Kita bisa melihat tebingnya. Ini adalah tebing tepi dari Plato Jampang di sini. Jadi ini sering merupakan gawir. Gawir sesar normal sebenarnya seringnya. Nah jadi kalau ada sungai di sini langsung terjun aja gitu. Nah inilah blok Celetuhnya di sini. Blok Celetuh sampai ke arah selatannya di sini. Jadi ini merupakan amfiteater tersendiri. Nah tentu kawan-kawan yang melihat di sini sangat takjub ya. Melihat posisi seperti ini. Dan ini satu amfiteater yang sangat besar. Saya di Indonesia belum pernah menemukan amfiteater yang lebih besar dari punyanya Celetuh. Ini saya sedang menerangkan bagaimana kejadian amfiteater itu. Ini Celetuh ya. Ini kawan-kawan mahasiswa dari, kawan-kawan itu kenal ya, jikatnya ya, jikat GIA ya dari ITB. Ini Irfan ya, anak Celetuh yang kuliah di Gil Gil 4. Nah kita bisa melihat ini Plato Jampang. Sangat datar sekali. Dan di sini turun banyak sekali. Air terjun-air terjunnya ya. Nah kita bisa melihat di sini. Ini air terjun Cimarinjung. Sangat besar. Ini namanya Tinjung. Jadi mirip-mirip namanya ya. Saya tempatkan di sini karena mirip-mirip dengan Cimarinjung. Nah ini sedang besar airnya. Sedang besar airnya. Kita bisa melihat dan saya juga masih berusaha menerangkan bagaimana posisi si air terjun ini secara geologi ya. Dan ini sangat-sangat besar cipratan airnya pun. Nah ini fotonya dari Kang Dini nih. Foto drone ya. Melihat bahwa ini Sungai Celetuh. Ini Sungai Celetuh di sini. Ini Sungai Celetuh. Nah itu dibagi menjadi tiga air terjun. Ini Curug Awang namanya yang paling atas di sini. Dan sekarang sudah ada platform dari kayu ya. Untuk mendekati ini. Ini platformnya bisa kelihatan kalau diperbesar gambar ini. Terus kemudian, maaf ini. Ini Curug Awang di sini. Ini Curug Tengah namanya ya. Nah ini kelihatan ini platform kayunya. Ini Curug Tengah namanya. Dan ini adalah Curug Tuncak Manik. Ini cukup tinggi ya. 100 meter. Sementara yang Curug Tengah 50 meter. Curug Awang 50 meter. Nah ini Curug Awang yang ini fotonya ya. Kita bisa melihat. Benarnya. Ini dari Kang Arif ya. Dari Gajak Indonesia yang merekam dengan baik foto seperti itu. Nah inilah Curug Awang. Sedang penuh akhirnya ya. Saya juga belum pernah melihat sebesar ini. Karena sekarang sedang anomali cuaca ya. Hujannya besar saat itu. Jadi membentuk tira yang sangat baik gitu ya. Nah ini foto Awang sedang memandang Curug Awang. Di sini. Saya dulu memetakkan ini tahun 1987. Pemetaan. Sebagai bagian dari pemetaan 1 banding 25 ribu. Tugas S1 untuk pemetaan geologi dari Pajajaran. Seorang kawan geotek turun ke bawah. Inilah Curug Awang seperti begini. Ya sangat-sangat bagus. Baik. Sekarang itu foto-foto. Sekarang kita masuk ke data dan analisis baru cerituh ya. Di sini a bit technical. Kembali ke paper yang tadi ya. Paper pertama yang klasik. Pandang Taib. Tadinya saya juga mau menemui pandang ya. Tapi beliau keburu meninggal ya. Beberapa tahun yang lalu. Untuk berdiskusi soal pandangan-pandangan baru saya soal cerituh. Ini tadi kita sudah bahas ya. Soal-soal itu. Dan inilah pertanyaan yang terkenal gitu ya. Pertanyaan yang terkenal dari Endang Taib et al tahun 1977. Jadi disampaikan bahwa inilah ada tiga tempat gitu. Tiga tempat yang menyingkapkan Melang Ciletu. Yaitu Komplek Gunung Badak. Ini adalah Komplek City Suk. Terus ini termasuk Sodong Parat. Terus ini ada kompleks di sebelah Sulatan Cibuaya namanya. Ini Formasi Citirem. Nah kalau kita lihat secara ini. Disini ada Peridotit dan Serpentinite disininya. Yang warna ungu ini. Terus diatasnya ada Gabro. Yang warna coklat disini. Termasuk yang di Sodong Parat. Kami berkemah disini waktu 2 minggu lalu. Disini juga ada Gabro Garwe yang lain. Terus ada Basalt. Basalt paling luas ada di selatan. Yang oleh Sukamto disebut sebagai Formasi Citirem. Ada juga disini. Di Gunung Badaknya. Dan ini menjadi objek penelitian saya untuk S1 skripsi saya. Nah terus disamping itu ada yang warna hijau. Yaitu Skis dan V-light. Terutama ada di tengah. Nah karena itu saya bilang di tengah. Kenapa saya bilang komplek Celetu ada di tengah intinya, misterinya? Karena MetaMorph sebenarnya pembuka inti itu. Karena MetaMorph bisa menceritakan kapan subduksinya terjadi. Karena MetaMorph terbentuk di zona subduksi. Kemudian di samping itu ada juga Limestone. Terus ada Grey Wake. Terus ada Shear Shale. Nah ini semua kalau kawan-kawan lihat ini adalah Ophiolite. Ophiolite. Dan ini melang kompleks semuanya. Jadi satu dengan ini. Ini dikontribusi dari batuan benua. Shear Shale ini adalah sebenarnya matriksnya yang tergerus. Nah sementara ini dikontribusi dari batuan menthol dan keraksamudra. Nah inilah melang kompleks ada di sini. Tentu melangnya jadinya ada di sini kira-kira. Di Premidal Eocene. Nah baru kemudian adalah batuan-batuan di atasnya. Di awal dulu olistostrom. Jadi batuan komplek melang yang terangkat. Kemudian terendapkan secara kaotik, secara bancuh. Lalu batu pasir di atasnya lagi. Yaitu si formasi Ciletuh. Kembali ke yang tadi. Ini Ciletuh kita lihat. Dia tidak punya dating sayangnya. Tidak punya dating. Sementara yang lain sudah ada dating-dating. Jadi kita sebenarnya mengikat Ciletuh pun tanpa umur. Hanya berdasarkan keadaan, keberadaan melangnya. Bahkan sampai Pak Joko Susilo tahun 2011 pun menulis disertasinya, Ciletuh masih kosong. Masih kosong dari dating. Memang masih kosong. Karena baru ada di 2018. Dan Pertamina yang melakukannya. Baru ada di 2018. Maka itu saya mempublikasikan papernya di 2021. Sudah tahu dengan jelas berapa umur Ciletuh. Jadi sampai ke sini, Ciletuh masih kosong. Sementara yang di sini lengkap sekali umurnya. Umurnya sudah lengkap sekali. Tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kita mengikat elemen geologi harus dengan dasar ruang dan waktu. Nah inilah pekerjaan-pekerjaan baru yang dilakukan di Ciletuh. Banyak berkaitan dengan usaha untuk menjadikan Ciletuh menjadi global geopark. Dan Fakultas Teknik Geologi UNPAD punya peranan besar di sana karena menjadi bagian yang menyusun teknikal works-nya untuk pengusulan global geopark. Tentu yang namanya geopark itu nanti akan dicek juga oleh geolog penilai, asesornya. Secara geologi apa sih, penting apa enggak. Nah ini pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dan sampai sekarang masih juga berlangsung di Ciletuh. Pertama pemetaan baru Ciletuh, yang dikenal sebagai lembar Cikadal Lengkong, 1 banding 50 ribu. Tentu ini detail, karena sebelumnya Ciletuh dipetakan dengan lembar Jampang Balai Kambang, skala 1 banding 100 ribu kali Cikadal Lengkong tahun 1975. Dan ini sudah dilakukan di 2019 oleh Geologi UNPAD dan Badan Geologi. Kemudian banyak sekali analisis sampel, terutama yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana sih masalah petrologi dan tektonik dari Ciletuh. Petrokimia, major okside. Nah ini juga pernah dilakukan dari tahun 1995, atau dari 80-an pun pernah, tapi baru sedikit-sedikit gitu. Baru major okside. Nah kemudian dilakukan lebih detail untuk trash dan red earth element. Terus yang baru juga dilakukan adalah metamorphic petrologi. Petrologi batuan metamorfnya dilakukan. Pasis metamorfnya dipelajari, berapa temperatur dan tekanan yang dibentuk, dan lain-lain. Terus yang paling penting adalah geokronologi, menggunakan absolute dating atas batuan metamorf dan batuan ovulite-nya. Ini sangat penting. Dan akhirnya inilah yang kemudian mendudukan dengan jelas posisi Ciletuh dihubungkan regional dengan kawan-kawannya yang lain. Lalu juga ada palinologi Ciletuh Formation. Disamping itu ada beberapa mahasiswa S1 dan S2 yang ditugaskan untuk penelitian Ciletuh lebih lanjut dengan berbagai topik riset yang sangat beragam. Tentu itu mendatangkan banyak sekali data dan informasi untuk Ciletuh. Lalu ada juga dua kandidat S3 sedang bekerja, dosen-dosen geologi 4, yang khusus mempelajari petrotektonik Ciletuh. Petrologinya dan kemudian tektoniknya. Mudah-mudahan ini semua akan membuka Ciletuh, walaupun harus komprehensif melakukan yang saya lihat. Kemudian yang terakhir adalah banyak sekali riset yang dilakukan untuk bidang geologi, biologi, terus budaya dan sosiologi. Dari 2018 sampai 2018, ini dalam kaitan mengajukan Ciletuh sebagai National Geopark, itu sudah diperoleh di Desember 2016, dan akhirnya juga Ciletuh menjadi UNESCO Global Geopark yang ketiga di 2018. Dan kemarin ini baru saja diakses ulang, dan sudah lulus juga, jadi sudah diperoleh keduanya untuk 4 tahun yang akan datang. Tentu pekerjaan-pekerjaan ini membuka sekali banyak kawasan baru soal Ciletuh, karena itu juga saya harus menyingkapkan apa-apa yang sudah dilakukan, karena saya punya beban moral sendiri buat Ciletuh, karena saya melakukan S1 di situ, dan saya merasa menjadi geolog oleh Ciletuh. Seperti yang tadi saya tunjukkan, inilah paper-paper saya yang paling baru soal Ciletuh, dan belum ada lagi yang baru, yang ditulis oleh siapapun soal Ciletuh, saya publikasi di pertemuan IPA, kawan-kawan bisa melihat lebih detail di sini, atau bisa minta ke saya, atau bisa mengakses proceeding di IPA. Saya kasih judul Ciletuh Subduction, Southwest Java, New Finding, naturnya bagaimana, age-nya, dan regional implication-nya seperti itu. Kenapa kita penting mempelajari ini, mempelajari Ciletuh? Karena metamoof-nya terutama. Kita sudah tahu, sudah sepakat bahwa Ciletuh merupakan kompleks subduksi di situnya. Ini adalah kompleks subduksi yang ada di sini. Di sini akan terbentuk batuan metamoof. Batuan metamoof ini akan mengikuti fasis metamoof di sini. Di sini kita bisa melihat ada beberapa fasis tentunya, mulai dari fasis zeolit paling dangkal, ke green skis, ke amphibolite, ke granulite, ke yang paling dalam tentu adalah di sini. Ada blue skis dan ada eclogite yang paling dalam. Dan semuanya terjadi di kompleks subduksi. Nah, jadi kalau kita melakukan dating batuan metamoof untuk apapun di sini, kita bisa mempelajari umur dari subduksi itu sendiri. Nah, kita mulai bahas satu-satu agak detail di sini. Paper klasik yang tadi saya tunjukkan. Bentar sebelum itu ada garis merah tapi agak coret. Mungkin keluar dulu masuk lagi. Oh boleh ya? Biasanya tadi ada coret kawan. Oke, saya stop dulu ya. Khawatirnya ini kan sudah mulai detail. Agak ganggu ya. Baik. Sudah, saya masuk lagi ya. Ya Pak. Oke, sudah bisa dilihat ya? Ya, jelas Pak Sandar. Oke, kawan-kawan ya. Nah, kita sekarang bisa melihat ya. Di sini dituliskan oleh Tayyip et al, disebutkan bahwa Glokovan skis. Glokovan itu skis biru. Atau blue skis. Ya, karena mineral Glokovan itu biru. Umumnya warnanya. Glokovan skis can be widely encountered in the middle part of the area. Yaitu pasir lukur. Itu yang ini. Yang dikasih arsir ini. They are seen to be well voliated. Itu ciri khas metamorf. And greenish gray in color. Ya, jadi hijau. Eh, abu-abu kehijauan. Under the microscope, it can be seen that almost all of the minerals are dominated by mica. Plagioclast and also Glokovan. Nah, jadi Endang Tayyip meyakini bahwa ini adalah skis biru. Nah, kemudian skis biru itu penting sekali ya dalam mempelajari subduksi. Karena dia berasal dari ultra high pressure. Ya, jadi subduksi yang dalam. Dan kita punya menemukan di Bantimala, di Lukulo, di Meratus. Terus itu skis biru. Rata-rata. Nah, terus Pertamina ya. Waktu itu kami juga berdiskusi di sini. Melakukan miset ulang. Miset section ulang. Jadi ini yang dari pementahan Tayyip et al di sini. Sungai ini. Nah ini persis sungainya ya kan. Kalau kalian bisa lihat ya. Sungai ini dengan ini sama gitu. Ini hasil miset section ulang. Yang dilakukan oleh Pertamina dan Geologi Unpot di tahun 2018. Ternyata kawan-kawan tidak menemukan yang namanya skis biru. Tetapi skis hijau. Yaitu green skis yang warna ini. Green skis. Dimana-mana green skis. Tentu sudah melakukan juga petrografi. Tadi saya sudah tunjukkan di situ. Jadi tidak ada skis biru di sini. Hanya semuanya adalah skis hijau. Nah, kemudian saya juga cek sendiri ke sana ya. Waktu melakukan field trip di akhir survei. Ini saya posisi di sini. Dengan kawan-kawan yang melakukan survei. Dan memang tidak ada. Tidak ada ini semua. Ini sebenarnya yang diduduki oleh kawan-kawan ini yang tempat berdiri dan jengkok ini adalah skis hijau semua. Mudah-mudahan seperti ini. Ada di sungai. Jadi di sini sebenarnya. Di sini ini pun ya. Yang bukan di sungai. Itu adalah skis hijau. Ada di situ. Nah terus skis hijau juga ada di mana-mana. Ada di sini contohnya ya. Nah ini. Nah ini kemudian ini gambar batuannya seperti begini. Kalau jelas ya. Ini skis hijau di sini. Nah ini dalam petografinya didominasi oleh beberapa mineral. Misalnya di sini ada Coors Muscovid. Ada Epidote Scores di sininya. Ada Muscovid Micas, Coors Skis. Jadi ini semua menunjukkan tidak ada mineral glukofan ditemukan di sini. Nah menurut petrologi batuan metamorf ini adalah skis hijau atau green skis. Nah kemudian juga Bu Emi Suparka juga pernah keceletuh dan juga sama kesimpulannya. Ya di sini dibilang ya. Semua batuan yang terdapat dalam komplek Oviolit Celetuh telah mengambil proses ubahan metamorfik, fasis, zeolit, dan skis hijau. Nah itu ya tahun 1995 Bu Emi seperti begitu. Nah nanti kawan-kawan juga pada saat bicara Oviolit saya minta untuk memperhatikan ini ya. Di sini dibilang oleh Bu Emi juga, Baik Basal, Diabas, maupun Gabro, serta batuan Lerasurit, Lerasurit, Peridotit, sebagian besar menunjukkan afinitas toleitik busur Kepulauan. Perhatikan di sini ya, bukan Mid-Oceanic Ridge, tapi toleitik busur Kepulauan. Nah itu juga kesimpulan yang sama yang kami temukan. Saya ingin kawan-kawan melihat ini dulu di awal ya, karena nanti sesudah batuan metamorf saya akan bahas batuan Oviolit. Nah kemudian juga beberapa mahasiswa dan kawan-kawan ya, terutama Panugroho Imam Setiawan ini ahli batuan metamorf dari UGM. Sama kesimpulannya. Mereka melakukan penelitian diceletuh juga untuk batuan metamorfnya. Ini mahasiswa-mahasiswanya. Kita bisa melihat di sini, The metamorfic rocks indicate low-grade metamorfism in the Green Skies Faces. Nah terus protolitnya, batuan asalnya dari metamorfic rocks itu kemungkinan dari pelitik atau batuan lempungan, Ultramatric juga bisa, bisa dari Peridotit misalnya, atau quartz-rich rocks, karena batuan metamorfnya masih banyak menyembawa quartz. Nah, present study did not recognize the blue skies or eclogite fascist rocks. Nah jadi low-grade metamorfic dari Green Skies ini might be developed on the near surface of seduction system. Itu yang kami temukan persis. Selaw seduction. Nah itu yang kemudian harus kita perlihatkan, secara ruang pun dia ternyata beda dengan Bupulo, eclogite pun muncul di sana. Nah ini masih dari kawan-kawan dari UGM. Di sini juga sama ya. Ada Gnet, ini Moscovit, ini Actinolid ya. Dan kita bisa melihat ini semua assemblage dari mineral channel yang ada. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa ini semua adalah Green Skies, Green Skies, Green Skies, Green Skies, Geolite lebih dangka lagi dan Green Skies. No blue skies apalagi yang ultra high pressure yaitu eclogite di Celetu. Nah itu menggambarkan subduksi Celetu berbeda dengan subduksi-subduksi yang lain yang di sebelah timurnya. Jadi kalau kita bahas kembali ke sini, di Celetu itu hanya ini muncul. Hanya ini yang muncul, Green Skies ini. Sementara di Lukulo dan lain-lain ke timurnya, ini Blue Skies muncul, bahkan eclogite muncul. Berarti bisa sampai 40 km kedalaman subduksinya. Nah kalau Celetu, artinya hanya sekitar belasan atau 12 km kira-kira kalau di sini. 10 sampai 12 km kira-kira di sini. Jadi artinya hanya di sini saja. Semacam soul metamorphism. Jadi hanya ada tapak saja. Jadi kita punya lempeng, hanya nyentuh saja. Belum dibawa ke tempat yang dalam, seperti begini. Karena yang namanya high pressure, ini akan muncul skies di sini. Dan yang namanya eclogite akan muncul di sini, di kedalaman 40 km. Ini mungkin kedalaman sekitar 20-30 km. Nah kalau belasan kilometer itu semacam soul metamorphism. Metamorphic tapak saja. Itu akan ada di sini. Si Green Skies itu akan posisinya di sini. Nah inilah umurnya. Ini dilakukan umur baik untuk ophiolite maupun metamorphnya terutama. Kalau kalian bisa melihat ini skies. Muscovite chloride skies. Jadi ini ada Green Skies dan Micas Skies. Semuanya dilakukan yang sama. Terus ada gabro di sini, 166 yang ini. Nah kalian bisa melihat umurnya di sini. Umurnya itu antara sekitar ini kalau kita lihat ya. 55-38. Kalau kita lihat di geologic time scale itu masuk ke EOSEN. Masuk ke EOSEN ya. Dan ini yang cukup mengejutkan saya khususnya ya. Karena yang selama ini disebut sebagai Cretaceous, Pretersuri, nggak berlaku sebenarnya. Nggak ada buktinya. Karena umur metamorphismnya sekaligus adalah umur subduksinya itu adalah umur EOSEN. Tentu menjadi pertanyaan, apakah yang Cretaceous muncul semua ke EOSEN? Nanti kita lihat di problem yang baru atau implikasi di terakhir. Tapi buat kawan-kawan pegang dulu, dan ini pun bagus, errornya kecil ya. Dalam juta tahun ya. Antara 55-38 juta tahun. Semuanya. Baik umur gabronya maupun umur muskovidnya. Nah si gabronya sendiri di sini ada di dalam batuan metamorph. Ada di dalam range metamorph. Ini juga aneh. Karena kalau misalnya gabronya datang dari Moore, dari mid-oceanic rates, itu harusnya jauh lebih tua. Karena baru akan terubah menjadi metamorph di tempat yang baru di daerah subduksinya. Nah ternyata ini satu range semua umurnya. Baik gabronya, ofiolite-nya maupun yang ini. Nah saya bawa juga dari publikasi yang sebelumnya ada, dari Devskiller tahun 1991. Ini orang-orang Arko yang menulis dan pernah kecil itu juga. Umur juga sama. Kalau yang in situ ya. Misalnya di Sodong Parat, di gabronya umurnya sekitar 56 juta. Ini EOSEN juga. Terus di Gunung Beas lokasinya, di dalam Sodong Parat juga. Maaf, ini di Sodong Parat posisinya gabronya umur 91. Ada di sini. Nah memang ada pebel. Jadi banyak pebel. Jadi banyak pebel atau fragment-fragmen di dalam batuan ciletuh, olisostron yang diambil. Misalnya ada granit. Granit 134. Ini tua, tapi bayangkan itu tentu bukan granit dari sini. Posisi ini. Karena misalnya granit dari Jawa Utara, misalnya seperti itu. Nah yang menarik adalah ini, Plageoclast, basal pebel yang umurnya 90. Nah kita nggak tahu posisi ini dari mana. Nah itu yang kemudian akan bikin problem-problem baru di ciletuh nantinya. Kita akan bahas di berikutnya. Baik. Nah sekarang tentang Ophiolite. Jadi tentang Metamoth, yang buat kawan-kawan ingat. Fasisnya adalah Green Skies dan umurnya muda. EOSEN. Sekarang kita bicara Ophiolite. Ophiolite yang dangka, Ophiolite yang klasik adalah seperti ini. Jadi dia tumbuh di Mor. Di sini bagian dari Menthol. Jadi yang namanya Ophiolite itu bukan nama batuan. Tapi kompleks batuan. Dan ini anggotanya. Paling bawah itu Peridotid. Yang merupakan Upper Mose Mental. Terus di atasnya ada Layet Gabro. Terus ada Massive Gabro. Terus ada Citid Dyke di sini. Ini biasanya batuannya Dolarite atau Diabas. Terus ada Pilobasal. Lava Bantal di sini. Nah ini jadi satu. Nah ini kemudian dibawa oleh Lempeng Tektonik bergerakan. Lalu disubduksikan di sini. Nah akhirnya Ophiolite muncul di sini. Jadi Ophiolite yang kita pelajari secara klasik itu adalah Ophiolite yang di-emplace, yang di-transport, di-emplacement, ditempatkan ulang. Datangnya dari Mor, dari Mid-Oceanic Ridge dulunya. Jadi kalau kita punya Ophiolite di Cilatuh atau di Lukulo, itu selalu menganggapnya datang dari Mor, pindah ke situ. Itu pandangan klasik. Dan pandangan itu menjadi dasar pandangan saya juga pada saat melakukan skripsi di Cilatuh. Karena saat itu memang berlakunya seperti begitu. Tetapi ada beberapa paper-paper yang mungkin kurang diperhatikan awal-awal. Terutama dari Miyashiro, nanti saya tunjukkan. Ini contoh batuan Ophiolite di Cilatuh. Ini Gabro. Ini Gabro di Sodong Parat di sini ya. Lokasinya. Terus ini ada Gabro juga. Tapi diintrusi oleh yang namanya Plagio Granit yang warnanya muda-muda di sini. Ini ada di Sungai Cikepuh, masuk ke dalam. Terus ini batuan-batuan peridotit yang ada di Tegal Pemakanan. Itu di tengah-tengahnya area Cilatuh. Warna hitam-hitam begini. Semua adalah peridotitnya. Nah ini juga sama. Saya sedang menerangkan ke kawan-kawan. Ini di tengah-tengah di Tegal Pemakanan. Di sini banyak banteng. Makanya itu tempat makannya banteng ceritanya. Di sini Tegal Pemakanan. Nah ini batuan-batuan yang muncul ini adalah batuan peridotit semua. Termasuk tempat saya meletakkan palu itu adalah peridotit. Nah ini Bu Mega di sini ya. Profesor Mega. Ini sedang di atas Gabro ya. Gabro di Sodong Parat. Nah ini kawan-kawan yang kemarin ya. Ini Kang Aris ini. Kang Aris. Terus ini ada Mehdi. Terus beberapa kawan yang lain ya. Kang Hikmat di sini ada Kang Teguh. Nah ini Gabro nya. Gabro dan dekat dengan peridotit di sini. Yang di intrusi oleh Palgeogranit ya. Palgeogranit yang warnanya lebih muda. Tapi bukan granit ya. Hanya kenapa-kenapa kaya granit. Karena didominasi oleh Sodium Plageoplas. Nah di sini di kawan-kawan sedang mendaki ya. Mendaki tebing yang disusun oleh Gabro. Ini pada saat dia turun jalan ya. Nah ini Gabro semua nih. Gabro-gabro semua. Yang ada di Sodong Parat. Didekat Perkemahan Camping di sana. Nah ini saya juga sedang menerangkan ya. Sedang menerangkan bagaimana Gabro ini ya. Gabro-gabro di atas sana. Yang merupakan bagian paling bawah dari Oceanic Rush. Jadi ini Gabro ini menyusun bagian paling bawah dari kerat samudera. Nah ini. Ini paper pertama yang menceritakan bahwa kompleks ovulit itu tidak selalu harus dari Mor, dari Mid-Oceanic Crits, tapi juga bisa also Island Ark Origin. Nah itu disampaikan oleh Akiho Miyashiro tahun 1973 sebenarnya. Paper yang sudah lama ya. Tapi kurang luput diperhatikan gitu. Bahkan ovulitnya gede nih. Trodus Massif di Siprus itu gede, terkenal ya. Nah ini sering bilang bahwa Trodus Ovulitik Kompleks di Siprus widely regarded as fragment of Oceanic Rush that created in Mid-Oceanic Crits. Tetapi dari penelitian geokimia, however, about one third of the analyzed rock, jadi dengan cara petrochemistry ya, bagian dari lower pilau lavanya dan sitit kompleksnya itu punya trend called alkaline. Trendnya called alkaline. Jadi Island Ark modelnya. Nah this strongly suggests that the Massif was created as a basaltic volcano in an Island Ark. Ya dengan kerak Oceanic yang tipis daripada daerimor gitu. Nah terus penanda-penanda kimia yang lain menunjukkan bahwa Massif ini, si Massif Strodus ini, itu sangat konsisten dengan Island Ark Origin. Nah ternyata lebih banyak. Ternyata Island Ark Origin itu lebih banyak di seluruh dunia. Nah itu. Jadi kita harus membedakan antara ovulit yang terjadi di moor dengan ovulit yang terjadi di Island Ark atau di dekat subduksi. Nah itu kemudian akhirnya banyak sekali diteliti dan salah satu tokoh yang banyak mempelajari itu adalah Yildirim Dilek dan Furnes ya. Akhirnya mengeluarkan yang namanya ovulit itu bisa dibentuk di dua hal. Ada yang subducted unrelated, termasuk di moor. Jadi tidak berhubungan dengan subduksi. Sesuatu yang tadi disampaikan oleh Miashiro tadi adalah yang berhubungan dengan subduction related. Nah di sini ada dua jenis yaitu supra subduction zone type dan ada yang volcanic arc type. Nah ini contoh-contohnya. Dan ini adalah pensiri geokimianya. Jadi kita harus bermain dengan petrokemisi. Karena nanti geochemical afinitasnya menunjukkan misalnya di sini normal morph. Ini normal morph basal atau enriched morph basal. Ini semua morph. Morph itu adalah mid arsenic basal. Nah kalau di sini sudah lain. Di sini 4 arc basin. Atau island actoleitic. Atau di sini back arc basin basal. Atau di sini island actoleitic sampai kalah-kalin lava. Karena dia mengumpulkan volcanic archetype. Terus di sini secara petrografi juga beda ininya. Mineralogi assemblage-nya. Jadi ada beda. Nah tentu kita harus punya data geokimia untuk melihat mendudukan si ovulate kita itu datang dari mana. Apakah datang dari morph. Kalau datang dari morph semua akan mencirikan morph. Mid arsenic basal. Entah yang normal atau yang enriched dan yang lain-lain. Atau tidak gitu. Kalau yang tidak misalnya ini akan muncul iron actoleitic atau kalah-kalin. Nah jadi kita harus punya data petrokemisi. yang nanti akan ditunjukkan oleh major oxide, thrice element, dan red earth element. Nah kemudian juga agak beda juga ininya gitu. Susunan ovulate-nya kalau lengkap. Kalau yang SSZ yaitu supra-sebduction zone evolution di sini. Akan seperti ini arahnya gitu. Lokasi ininya, urutannya. Pertama di bawah kita memang punya peridotit atau chromatis muncul. Di sini mulai muncul gabro ya. Ada yang layered, ada yang massive, atau isotropic di sini. Nah terus kemudian ada acetate di sini. Ada acetate di sini. Terus di sini kita punya lava bantal, mavic lava. Tapi ada andesitic-nya di sini muncul. Terus ini juga ada falsic lava. Yang menunjukkan ada interupsi dari bagian yang intermediate atau yang acid di sini. Terus ada boninite di sini namanya. Jadi muncul di sini nih. Yang diperhatikan di sini ada basaltic andesitic yang muncul di sini. Kalau di sini mungkin masih mirip-mirip. Nah itu urutan yang berbeda. Dan kemudian prosesnya adalah kejadiannya. Pertama akan ditunjukkan oleh metamorphic soul di sini. Jadi metamorphic soul itu yang sangat dangkal metamorphnya. Kayak tapak aja di sini, soul. Nah kemudian bagaimana ini bisa menjadikan ini naik? Harus ada yang namanya slab rollback. Slab rollback itu hanya dialami oleh satu lempeng samudar yang tua. Sehingga dia akan rollback. Nah ini kemudian menggerakkan ini terbuka ini ya. Backup spreading. Nah naiklah ini semua. Si ultrabasic mantle ini. Dan akhirnya ini yang menghasilkan petrogenesis ovulite yang suprasubduksi. Artinya di atas subduksi. Jadi kalau kalian lihat, ini ovulite yang terbentuk in situ. Bukan ovulite yang klasik yang datang dari mor. Kemudian dipindahkan. Terus akhirnya muncul di continental margin. Itu yang klasik seperti itu ya. Nah inilah data-data geokimia Cileto. Saya susun dari berbagai sumber ya. Ini yang studi Pertamina dan UNPAD di sini. Ini dari Dirk. Ini tahun 97. Ini dari Badan Geologi dulu ya. Terus ini dari Bu Emy Suparka. Terus ini dari dosen-dosen saya waktu di UNPAD dulu. Tapi ini berhenti di major oxide saja. Penelitian dari Dirk, Suparka, dan Rohman ini. Nah kalau ini sampai nanti ke trace element dan record element. Ini semua major oxide. Tentu ini penting untuk dilakukan nanti cross-plotting. Untuk melihat island aktualitik. Terus back-up basin basalt. Atau dia oceanic island basalt. Atau dia mid oceanic ridge basalt. Seperti itu. Nah ini beberapa cross-plotting. Ini dari Bu Emy Suparka. Bu Emy Suparka banyak kalau kalian lihat. Ini kebanyakan datangnya di island aktualitik. Banyak sampelnya di sini. Tapi ada juga yang mid oceanic ridge basalt. Satu. Atau dua di sini. Jadi ada dua sampel di sini. Terus ini banyak duduk di island aktualitik di sini. Terus ini penelitian dari Dirk. 1997 masuknya antara aktualitik dan alkalin. Karena menggunakan cross-plot yang begini. Nah. Terus penelitian dari Pertamina 2018 dengan UNPAD juga sama. Masuk sebagian di aktualitik basalt. Ada di island aktualitik. Tidak ada di Morb. Terus di sini pun antara aktualitik dan aktualitik. Jadi kalau kita lihat. Ini mirip-mirip yang ini. Di sini ada island aktualitik. Di sini ada island aktualitik. Terus ada aktualitik. Nah ini masuk ke semua. Cocok masuk di sini. Terus di sini ada juga island aktualitik. Jadi ophiolite yang ada di seluruh itu sebenarnya sebagian besar adalah hampir nggak temukan. Klasik seperti biasa yang dari Morb terus dipindah ulangkan ke pinggir kontinen. Kalau data menunjukkan nggak seperti itu. Tapi dia terjadi in situ di tempatnya. Lewat suatu proses yang disebut sebagai supra-subduction atau volcanic. Ini kemudian maksudkan trash elemen dan rated elemen dari ciltuh rock. Ini jauh lebih detail tentunya. Jauh lebih detail. Dan ini akhirnya nanti akan menggunakan yang namanya spider diagram. Dan ini baru dilakukan oleh studi Pertamina dan geologi 4 di tahun 2018. Biasanya kita menggunakan spider diagram seperti begini dan punya penciri-penciri tertentu. Ini diaksesi sumbu X ini adalah trash elemen. Ini Morb. Jadi mid-osthenic basal akan seperti begini modelnya. Sementara kalau osthenic island basal seperti begini. Kalau alkalin basal dia lebih ragit seperti ini modelnya. Kalau di-plotting. Data ciltuh menunjukkan seperti begini. Di sini pun sudah ditunjukkan kalau kalian lihat. Ini yang typical morph itu ada di sini. Ada di sini morphnya. Nah ini. Nah ala arah ini. Sementara yang island aktualitik akan di sininya gede. Dan ini lantanite ya. Jadi unsur-unsur elemen-elemen rated elemen dari lantanida di sininya. Kita bisa melihat di sini arahnya seperti begini. Turun gitu. Turun. Ini island aktualitik. Nah ini data-data ciltuh. Yang di sini-sini sekitar data ciltuh. Memang cenderung menunjukkan datanya dari island aktualitik ya. Menurut trash elemen juga. Walaupun ada yang persis mirip dengan Mid-Oceanic Basal. Yaitu si Gabro ini. Nah ini Gabro ini. Coba kalian lihat. Ini Gabro 166 ini. Ini mirip sekali dengan Mid-Oceanic Basal. Nah mirip kan. Trendnya kan mirip. Nah jadi sebenarnya ada juga morph. Tapi tidak dominan. Yang dominan adalah island aktualitik. Tentu itu punya implikasi tersentuh nanti pada saat kita melakukan reinterpretasi. Ya ini ya. Jadi mirip dengan ini semua gitu. Ya trennya seperti begini. Ya trennya. Jadi tren-tren dari model island aktualitik secara dominan. Jadi dia ofhylite yang berhubungan dengan subduction. Jadi terjadi in situ di zona subduksi. Lewat proses bisa dengan cara supra subduction zone. Atau dengan cara volcanic arc. Saya belum membahas itu lebih detail. Tapi yang jelas itu ada di wilayah subduction. Nah terus dari umurnya sendiri juga menarik ya. Umurnya. Yang umur-umur metamorph ini. Karena dia hanya dilakukan di atas green skies. Jadi sebenarnya itu merupakan bagian dari metamorphic soul. Dan dangkal. Ya handangkal. Nah terus yang ininya yang Gabro nya. Karena masih di dalam satu range umur. Kita bisa melihat ini umur metamorph yang ada di sini. Ini di dalam range dia kan. Nah itu kemungkinan hasil dari backaxe reading. Backaxe reading karena kita punya slab rollback dari sini. Nah itu ya. Jadi kemungkinan itu semua itu hasil in situ. Di dalam batuan ofhylite di Cilatuh ini. Nah ternyata kalau kita lihat. Ini kasus di Eastern Indonesia. Banyak sekali ya mirip-mirip sebenarnya cyclops. Kemudian ini di lokasi-lokasi lain. Ini banyak semuanya tuh. Kalau dari trennya. Ini hampir semuanya tuh island aktualitik. Ada yang Gabro di sini. Ada yang apa. Mid-Oceanicrete misalnya ada di sini satu. Ini mis-Oceanic modelnya. Tapi kebanyakan memang berhubungan dengan subduction related. Si over-right-over-right yang ada di Eastern Indonesia. Nah salah satunya ada di Cilatuh ini. Baik. Nah terus hal yang menarik lagi adalah. Ada analisis baru dan reinterpretasi dari basaltic pilolava gunung badak. Nah ini. Ini adalah lava bantal. Ini lava bantal gunung badak. Seperti begini kalau dilihat dari drone. Mudah-mudahan begini lava bantal gunung badak. Dan ini sudah diinterpretasi dari awal dari publikasi lama itu. Sebagai bagian ofhylite. Yaitu lava bantalnya ofhylite. Yang pretersieri umurnya. Termasuk saya juga mengasuh itu pada saat melakukan skripsi. Nah ini saya dengan kawan-kawan mahasiswa dari geologi BUNPAD. Dia waktu itu di atas lava bantal. Lava bantalnya gunung badak. Ini dengan kawan-kawan Pertamina 2018. Ini Profesor Ildrem di sini. Alibatuan Metamov. Sama ya. Ini dengan kawan-kawan SKK Migas juga beberapa. Dan kawan-kawan Pertamina. Ini ada di lava bantal di gunung badak. Nah ini Kang Aris. Di sini kelihatan lava bantalnya di sini. Ini adalah kompleks salah satu singkapannya ada di sana. Di pantai dekat Pulau Kunti. Nah ini juga sama ya. Ada lokasi di sini. Ini foto dua minggu lalu. Nah ini ya. Dipublikasi yang tadi klasik itu. Ini lokasi gunung badak tadi. Ini lava bantalnya yang warna merah. Kita bisa lihat di sini basal. Dan ini melangkompleks. Artinya umurnya pretersier. Termasuk yang selatan ini. Nah ini foto-foto yang tadi. Tetapi hasil penelitian data geokimia menunjukkan kepada kita. Menggunakan rated element tadi juga. Itu arahnya itu sama dengan arah-arah dari Alan Actolitik. Yang ini. Alan Actolitik yang warna hijau ini. Trendnya ini. Jadi turun ke arah sini. Ini juga sama. Turun ke sini. Nah kalau di bagian dari mall yang ini ya. Ini akan naik. Di sini rendah terus naik ke atas. Sama dengan ini. Ternyata ini enggak. Ini sebaliknya. Tinggi di kiri terus turun ke kanan. Itu ciri Alan Actolitik. Tapi kalau misalnya turun di kiri, naik ke kanan, itu ciri mall. Dari sepada diagramnya. Ternyata lava basal ini menunjukkan begini. Artinya dia bukan mall. Berarti bukan lava bantal di atas mall. Terus kalau kita lakukan dengan isotope. Isotope dari titanium, zircon, dan strontium. Juga dia jatuhnya, duduknya semua di island Actolitik. Tidak ada yang masuk ke mall. Nah jadi artinya apa? Dan yang menarik lagi adalah umurnya sangat muda. Bukan reterseri. Bukan eosan. Dan ini umurnya hanya 22,4 juta tahun yang lalu. Artinya apa? Early miosan. Nah kalau ini early miosan, ini masuk ke formasi jampang. Jadi ke submarine jampang. Nah ini kemudian membuka suatu peluang baru atau pandangan baru. Bahwa yang namanya gunung badak lava bantal itu bukan bagian oveolite. Bukan preterseri. Bukan eosan. Tetapi merupakan submarine lava basalt yang masuk ke wilayah celetuh. Bagian dari vokanisme jampang. Kalau begitu. Jadi ekivalen dengan yang namanya lava ciserah dari anggota jampang sendiri. Nah itu membuka wawasan baru tapi juga bikin problem baru. Jadi ini model-model seperti ini kalian bisa lihat tidak cocok dengan morph, tapi cocoknya dengan island artoleitic yang model-model kayak gini. Turunnya. Nah ini. Ini saya ambil dari Bu Emi. Dari disertasi Bu Emi. Bu Emi menunjukkan di sini kalau Karangsambung Utara, ini PTS adalah pematang tengah samudera. Kan seperti begini modelnya. Modelnya sama. Ternyata si Karangsambung itu yang pilobasal, yang kita lihat di sungai lava bantal di sungai, salah satu sungai yang terkenal di Karangsambung, yang sering masuk ke foto, itu memang bagian dari PTS. Bagian dari Ocenicrete. Karena ini mirip. Ada di dalam range-nya. Ini data Kalimuncar. Di Kalimuncar itu ada lava bantalnya di Karangsambung. Ini masuk ke sini. Berarti memang itu bagian dari Mediterranean. Sementara ini bagian dari iron artole. Tapi umurnya pun lain. Ini umurnya sekitar 90 juta tahun. Ini hanya 22,4 juta tahun. Jadi memang ini bagian dari kemungkinan lava bantal dari Jampang Formation atau Jampang Volcanism di situ. Baik, sekarang kita bicara Olystostrum. Olystostrum adalah bagian melang yang terangkat, kemudian dierosi dan masuk ke dalam lereng palung. Deposit yang sangat keotik. Akhirnya sangat-sangat bancuh. Itu diindakkan di sini. Ini foto ya, foto bagus dari Ferry, Itin. Kawan di Gertrack Indonesia menunjukkan inilah lava olystostrum Pulau Kunti yang membentuk Gua Kunti seperti begini. Jadi ini olystostrum semuanya. Batuannya sangat keotik, sangat beragam. Sering disebut sebagai breksi polimik dan semua penyusunnya itu macam-macam. Ada melangnya, ada oveolite-nya, tapi juga ada bagian jampangnya sendiri masuk ke dalam olystostrum ini. Dan yang terakhir ditemukan adalah batu ini. Ini batu yang baru jatuh dan ini andesit. Ini andesit sendiri, itu bisa menunjukkan kepada kita bahwa ini bagian dari melang yang oveolite yang suprasubduksi. Karena tadi kan kita harus punya urutan andesit di atasnya. Ternyata kita menemukan andesitnya di sini, jatuh. Ini saya ambil foto dari Dr. Aci, Dr. Munasri di sini. Dan ini menunjukkan juga di sini banyak sekali numulites. Numulites-numulites kecil yang umurnya eosene di sini. Ini merupakan satu olystolit di dalam olystostrum Kunti. Ini sendiri umurnya eosene. Jadi batuan kompleks olystostrum ini lebih muda dari eosene. Mungkin oligosene. Tetapi kemudian kami pun menemukan bahwa satu fragmentnya adalah fragment yang datang dari jampang sendiri. Jadi lava-lava bantal yang tadi kita muncul di Gunung Badak, itu menjadi fragment atau olystolit di dalam olystostrum. Tadi kita tahu, sudah di dating, si umur lava bantal di Gunung Badak di sebelah lava Kunti itu, di breksi Kunti itu adalah 22,4. Jadi artinya olystostrum di sini terbentuk lebih muda dari itu. Sementara ini saya tafsirkan olystostrum jeletuh atau olystostrum Kunti, Pulau Kunti itu terjadi di middle eosene. Jadi sangat muda. Jauh lebih muda dari yang namanya olystostrum formasi karangsambung yang umurnya kira-kira eosene. Ini pemetaan baru. Ini pemetaan baru yang dilakukan oleh kawan-kawan dari FTG, Geologi 4 bersama dengan Badan Geologi, yang dikenal sebagai lembar Cikadal dan Lengkong. Cikadal itu ini, Lengkong sekira-kira lokasinya di sini. Ini celetuh di sini. Sekarang celetuh sudah dipetakan dengan detail karena berdasarkan umur. Inilah detailingnya. Inilah peta yang sekarang berlaku sebenarnya untuk celetuh. Kawan-kawan bisa melihat semua umur yang terangkat semua. Jauh lebih muda. Kalau tadi kita melihat umur-umur ini, melangkomplek dari petanya Tayyip, semuanya adalah pretersier, ternyata semuanya adalah antara eosene. Kebanyakan di eosene di sini. Ini formasi celetuhnya di sini. Ini ovulatnya banyaknya di sini, di eosene. Bahkan si breksi kunti tidak adanya di sini. Bahkan mungkin sekarang harus diangkat lagi ke sini. Karena kita punya fragment-fragment yang jampang ada di sini. Jampang umurnya di sini kira-kira. Berarti si alisosermen ada di sini. Jadi semuanya terangkat umurnya. Karena umurnya memang muda, umur eosene. Subduksi eosene, bukan subduksi pretersier. Kemudian saya juga memerlukan suatu lempeng yang tua. Karena gerak rollback tadi. Kalian-kalian masih ingat ya, bagaimana big-act spreading harus terjadi. Itu harus ada rollback. Artinya rollback itu harus dipenuhi oleh suatu lempeng samudera yang tua. Saya mendapatkannya kemungkinan dari Woila. Jadi di sini Woila itu sebenarnya merupakan Oceanic Island Arc. Tapi mungkin di bawahnya sendiri, itu ada lempeng samudera yang berlumut Jurassic, yang masuk ke barat Sumatera. Dan menerus ke Jawa Barat sebenarnya. Karena Jawa Barat pada saat itu masih bersatu dengan Sumatera Selatan. Karena dia baru berpisah dengan Sumatera di umur eosene tengah. Dengan pembukaan Selat Sunda. Kita bisa melihat Woila ini masih terus ke wilayah Jawa Barat. Lempeng ini nanti akan saya gunakan sebagai lempeng yang mengalami rollback. Untuk membuka suprasebduction petrogenesis terjadi di Ciletu. Akhirnya kita harus melakukan interpretasi baru subduksi Ciletu. Ini seksinya. Pertama begini. Jadi kita punya West Sumatera, West Java, Teran. Karena West Java masih bagian dari Sumatera. Masih menyatu di bagian selatannya. Nah di sini kita punya Woila Slap yang umurnya Jurassic. Terus kita punya Cretaceous di sini. Lempeng Samudera Cretaceous yang menyambung dengan Lempeng Tersier yang baru muncul dari Mid-Oceanic Ridge di sini. Ini semua belum bisa dikonfirmasi. Karena kita nggak punya rekodnya di Ciletu. Karena ini baru hipotesis di sini. Karena itu saya sebutkan no confirmation. Karena nocretaceous events dated in Ciletu. Tetapi West Sumatera, Teran, dan Woila Slap menerus ke Southwest Java based on Barber and Crow, 1983. Itu ada urayanya seperti yang tadi. Beberapa gambarnya saya kutip. Nah kemudian di early to late Eocene, kita baru punya di sini nih. Jadi ceritanya Cretaceousnya sudah diganti oleh Tersier. Apakah di sini ada terjadi? Saya nggak tahu. Ini yang harus kita pecahkan nantinya di dalam problem yang baru ini. Tetapi pada saat, kalau lihat Eocene, kita punya Green Skis sebagai soul metamorphism di sini. Soul metamorphism di sini. Di sini disebut Convergent Margin Tersiery Slap Proto-Indian Oceanic Plate. Karena umurnya muda. Karena umurnya sekitar lima puluhan. Jadi bukan lagi senotetis. Kalau mesotetis itu sudah berhenti menjadi sutur di Karangsambung. Senotetis di sini nggak ada. Kemungkinan ini adalah Porto-Indian Oceanic Race. Nah ini menghasilkan soul metamorphism Green Skis yang umurnya 38 sampai 55. Ada di situ. Nah di sinilah terbentuk Green Skis sebagai metamorphic soul. Nah kemudian karena ini tua, ini mengalami rollback. Ada Slap Rollback. Slap Rollback ini mendorong petrogenesis suprasubduksi. Nah akhirnya kita muncul Ophiolate di sini. Ophiolate yang berasal dari Island Arc Toleitic. Berdasarkan petrochemistrinya. Nah inilah di sini pembentukan suprasubduksion ophiolate. Jadi in situ, bukan dari more. Nah kemudian dilihat eosene sampai oligosene, mulai terjadi ada prism accretionary, yaitu melang. Melang yang mulai terbentuk di sini, melang-melang yang saya kasih toklat ini, dan akhirnya mendorong ini menjadi terbalik subduksinya. Melang membentuk, nah melang ini menjadi stop untuk mengubah polaritas dari subduksi di sini. Sehingga di sini terjadi subduction polaritas reversal. Nah kemudian mulai ada lagi olisostrom diendapkan. Karena ini terangkat kan. Si melang ini keangkat, terus dia diendapkan ulang menjadi olisostrom. Nah dilat eosene sampai oligosene, mulai terjadi olisostrom. Nah lanjut berikutnya, di olimiosene, mulai ada jampang vulkanisme. Nah si jampang vulkanisme juga, itu juga dari penelitian gunung badak petrochemistri, menunjukkan island aktoloitik. Jadi dia memang submarine volcano gitu dibawain. Nah subduksinya bisa datang dari subduksi yang sudah di sini, bisa juga datang dari bawah di sini. Tapi subduksi yang terus-menerus terjadi. Tapi yang jelas di sini ada island aktoloitik vulkanisme yaitu gunung badak lava bantal yang tadi. Nah ini bukan bagian dari ophiolite. Karena ophiolite nya sudah selesai di sini. Nah terus sementara itu ada terus-menerus continuous olisostrom deposition. Sebab fragment yang ini, fragment yang si island aktoloitik jampang ini, menjadi olistolit di olisostrom siletu. Nah ini kemudian selanjutnya lagi, di mid miosene uplift and deformation itu terus-menerus terjadi. Terus ada continuous subduksinya tapi makin mundur. Wajar, karena di sini ada pertumbuhan prisma agresi. Nah beginilah kira-kira sekarang mungkin kita harus menggambarkan siletu seperti proses-prosesnya. Tentu ini masih debatable, ini masih baru pemikiran saya saja berdasarkan untuk mengakomodasi semua data. Jadi untuk mengakomodasi semua data-data baru. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, selesai di lokal. Nah sekarang kita juga harus punya implikasi regional dari siletu. Karena kembali ke yang tadi, siletu hanyalah satu link. Satu link dari yang namanya subduksi itu bukan titik tapi zone. Nah kemana? Artinya zona subduksi eosene yang baru dari siletu ini. Tapi ingin saya kaitkan dulu ke interpretasi regional dulu. Nah kembali ke peta ini. Ini siletu di sini, sering dikaitkan ke sini. Coba kita akan lihat lagi sekarang. Sebenarnya saya sudah dari tahun 2014 pun menulis paper tentang pemikiran baru dari kretesius reduction zone dari Ciletuh, Lukolo, Bayat, Meratus, dan implikasinya terhadap petroleum geologi dari Sundaland. Jadi waktu itu menjadi paper di IPA tahun 2014, dan menjadi invited presentation paper di IAGI tahun 2014. Jadi kalian bisa melihat rekonstruksi detailnya di situ. Tapi ini pun sudah saya koreksi, karena ada yang harus saya koreksi juga dari paper ini. Baik, ini saya dapatkan dari Pak Nugroho Setiawan, dari UGM. Jadi inilah area kunci. Area kunci kalau kita mau membuat rekonstruksi convergence margin dari plate di wilayah Sundaland. Yaitu Ciletuh, Lukolo, Bayat, Meratus, Bantimala, Baru. Nah sekarang kita punya data lengkap. Inilah data lengkapnya. Kalau kawan-kawan melihat di 1N 2014, ini masih yang saya keliru. Dan itu juga saya ambil dari data yang memang tidak tidak jelas sumbernya. Nah sekarang ini sudah data yang paling baru untuk memuat semua apa yang terjadi dengan petrotektonic assemblage dari kunci-kunci wilayah ini. Ini Ciletuh, ini Lukolo, ini Bayat, ini Meratus, dan ini Bantimala. Muncul semua di sini. Di sini saya golongkan semua rock assemblage-nya apa saja, terus nature of rocks-nya seperti apa, terus umur subduksi berdasarkan skis atau eclogite. Kalau di sini di Ciletuh karena tidak menemukan blue skis atau eclogite, jadi harus didasarkan atas green skis. Sementara di sini semua dari eclogite atau blue skis semuanya sama. Termasuk yang di Jiwo Hill itu dari blue skis juga. Terus ini umur radiolaria. Radiolaria-nya nggak ada. Mungkin ceritanya ada. Saya beberapa kali berdiskusi dengan Pak Munasri, Dr. Munasri, dulu di LIPI, ahli radiolarian, beliau pun nggak menemukan radiolarian. Ceritanya mungkin ada. Atau mungkin itu bisa saja merupakan red limestone. Tapi yang jelas di Lukolo ada. Di Jiwo juga nggak ada. Kalimantan panjang umur catnya. Di Bantimalah pendek umurnya. Terus ini umur-umur formasi di atasnya. Berdasarkan ini semua, lalu saya menyusun yang namanya rekonstruksi baru. Coba kita cek dulu sebentar ya. Ciletuh umurnya saya sudah jauh sendiri lebih muda di sini. Sementara Lukolo itu semua lower crotestius. Ini lower crotestius. Ini lower crotestius. Bahkan di sini ada yang sampai ke umur jurassic yang 500 ini. Yang menarik Jiwo. Jiwo itu memang sudah saya keluarkan juga dari rock assemblage subduksi. Karena dia tidak punya rock assemblage subduxion zone. Dia hanya ada phyllite, slate, marble, micraskis. Nggak ada ovulate, nggak ada melal. Terus tidak ada redorin juga. Terus di atasnya pun tidak ada slope deposit seperti olisostrum. Justru yang ada adalah selomerin wungkal gamping. Yang mengandung numulitis eosin. Jadi ini sangat-sangat continental. Sangat-sangat continental. Umurnya pun muda di sini. Itu kira-kira yang lengkap adalah Lukolo, Meratus, Bantimalah. Di sini pun cukup lengkap tapi umurnya muda. Akhirnya dari ini semua, kita menyusun rekonstruksi yang baru. Ini. Yang saya sudah kemukan dari 224 plus dan banyak saya kemukan ke banyak orang, ke banyak company juga. Jadi kita punya rock assemblage yang di sini. Kuncing-kuncing Ciletu, Lukolo, Bayat nanti saya tunjukkan. Terus ini Meratus dan Bantimalah di sini. Ini di posisi kira-kira di early eosin. Sampai ke early eosin. Tapi ini memuat mulai dari Jurassic sebenarnya. Dan ini disusun berdasarkan hard data dan dari dating semua metamorf yang muncul di lokasi-lokasi ini. Yang pertama ini. Ini subduksi pertama yang didating. Didated dari Hauranskis di sini. Di sini ada Hauranskis umurnya 180-65. Ini Jurassic. Early to middle Jurassic itu ada seduction dari mesotetis. Jadi ini ada lempeng samudera mesotetis di sini. Dia punya subduksi di sini. Pertamanya yang umurnya 180-165. Dan itu pun ditunjukkan oleh middle Jurassic Radiolarian di sini. Nah kemudian berikutnya lagi. Kita punya subduksi yang terus ke Bantimalah di sini. Ada di Bantimalah, baru Bantimalah. Umurnya 137 berdasarkan eclogite-nya. Nah ini terus menerus ke Meratus. Di 131-101. Dan juga lanjut juga ke Bantimalah. Balik lagi ke sini. Di 113. Jadi ini semua satu range. Dan itulah yang kemudian sebenarnya satu range dengan Lukulo. Di Lukulo sini. Karena di Lukulo kita menemukan batuan metamorf dari eclogite dan blueskis dengan umur 124-102 ma. Ini semua lower cretesius. Semuanya lower cretesius. Ada di sini. Cilet tuh nggak ada bukti. Makanya cilet tuh masih saya kosongkan di sini. Nah ini tanda-tanya. Mungkin ini dulunya different ages. At earlier ya. Ini juga masih saya tanya kemana larinya ya. Earlier different ages. Karena ada subduksi. Tapi berikutnya ini jadi satu gitu. Meratus, Bantimalah, Lukulo. Oke. Nah kemudian yang berikutnya datanglah microcontinent. Dan ini banyak buktinya. Banyak buktinya. Termasuk sekarang yang ada di Selat Makassar. Karena di bawah Selat Makassar di basementnya ditemukan zircon yang umurnya sampai ke Proterozoic. Sekitar 1,7 sampai 2 miliar tahun yang lalu. Jadi memang kita punya microcontinent di sini. Yang membentur dia. Dan ini sekaligus mengakhiri subduksi di sini. Jadi subduksi di sini berakhir di West Sulawesi di 112. Ini Bantimalah Trends ya. Terus di Bantimalah ada juga yang namanya Radial Laurentian Post Collision. Terus ada skis yang Post Collision. Kita bisa diskusi sendiri dengan Bantimalah karena sangat menarik ya. Terus Paternoster Kangian pun membentur ini kira-kira di 100 sampai 90. Paternoster menutup meratus trend. Jadi sebenarnya di sini sudah membentuk sutur duluan. Mesotetis hilang sudah jadi sutur dari mesotetis. Yang kita kenal sebagai meratus kira-kira masuk kebawaan di sini. Nah berikutnya lagi, inilah. Ada si Sotis Jawa microcontinent yang membentur Lukulo. Jadi Lukulo berhenti di kontinen di sini. Dan ini kira-kira terjadi di docking 98 juta tahun yang lalu. Ini berdasarkan umur Blue Skis dari Bayat. Bayat Metamorphism. Tapi itu Collision. Dan Bayat lokasinya ada di sini. Jadi Bayat itu bukan bagian dari subduksi. Tapi justru dia duduk di atas depan microcontinent. Sampai di sini kita belum masuk ke arena ciletuh ini. Karena memang tidak ada datanya yang tua. Nah yang berikut yang terjadi adalah, kita punya sekarang, karena ini sudah ketutup semua oleh Mesotetis Ocean di sini. Di sinilah ada yang namanya Senotetis. Itu akan umurnya Kapur. Nah jadi di sini kita punya Senotetis Ocean sebagai subduksi yang baru di sini. Dan di sini ada Late Cretaceous Subduction di belakang Paternoster. Dan ini menghasilkan pasangannya yaitu Volcanic Arc di Meratus. Yang dikenal sebagai Haruian Pitab Group dengan umur 83-66. Yaitu ini. Yang saya kasih merah ini. Yaitu Late Cretaceous Volcanic Arc. Menjadi penciri yang menyatukan kembali Meratus, South Sulawesi dan Sumba. Itu paper saya dan kawan-kawan Geotrack Indonesia pada tahun 2019. Ya 2019 ada di situ. Eh 2021 maaf, 2021 ya. Itu ada paper yang lain yang menggali kembali hubungan antara Sumba, Meratus dan South Sulawesi berdasarkan Common Marker dari Late Cretaceous ini. Sampai ke Arena-nya pun Silatul belum masuk. Silatul baru masuk di umur ini. Eocene. 55-38 MA, Silatul subduction. Dan ini kita punya ovulate yang dominan, suprasubduksi. Nah pertanyaannya ini, ini lari ke mana? Itu akan jadi problem baru. Senotetis semua sudah nggak ada di umur-umur ini. Makanya di sini saya bilang, saya menyebutkan Proto-Indian Oceanic Crisis yang masuk. Yang subduksi di Silatul. Nah pada saat ini terjadi, apakah ini menerus ke sini? Itu semua masih spekulasi. Karena rekonstruksi ini didasarkan tentang semua dating-dating absolut. Jadi saya tidak membuka ruang untuk spekulasi di sini. Dan saya taruh di peta. Ini berdasarkan hard data dan sudah dated. Karena kita harus mendudukan dalam ruang dan waktu. Jadi Silatul adalah poin terakhir di sini. Dan dia subduksinya subduksi Eosan. Dengan demikian, saya nggak bisa lagi menghubungkan Lukolo dengan Silatul. Kalau ini masih jalan semua. Dengan Silatul nggak bisa. Jadi pertanyaannya, terus si Lukolo ini terus ke mana? Terus Silatul yang baru ini terus ke mana? Terus apa yang terjadi pada saat Lukolo subduksi dengan Silatul? Itu problem baru yang harus kita address nanti-nanti. Tersarang untuk petroleumnya adalah, tentu kalau petroleum mencari sedimen-sedimen yang diindapkan di atas mikrokontinen ini. Dan kebetulan ada. Ada seismik baru di sekitar wilayah-wilayah ini. Yang menunjukkan keberadaan gunwanan mikrokontinen ini. Ini adalah gunwanan mikrokontinen. Dan ini sedimennya sampai umur dari Late Paleozoic sampai ke Mesozoic yang terakhir. Sedimen ini. Tersiar itu baru di depannya aja. Terus menariknya adalah, kita di sini punya oil sepanjang. Dan ini sudah dikarakterisasi darah geogimia. Itu datang dari Lower Cretaceous, bagian paling atas dari sedimen yang duduk dan digendong dan dibawa oleh mikrokontinen ke wilayah bagian tengah Indonesia atau di South Makassar Strait sekarang. Jadi sedimen itu sedimen ini yang dibawa oleh mikrokontinen ini. Itu kepentingan untuk petroleum. Dan ini mencari wilayah-wilayah yang menarik untuk dilakukan eksplorasi petroleum di umur Mesozoic. Jadi kita nggak usah melakukan Mesozoic terus hanya di sebagian timur Indonesia. Di tengah-tengah sini pun bisa. Dan kita sudah punya buktinya generasi petroleum dari Lower Cretaceous Osrog ada di sini. masuknya ke reservoir eosin carbonate fractured. Tapi dia datang dari Lower Cretaceous Osrog. Baik. Nah, kawan-kawan ini yang terakhir. Sudah pas jam 12. Penemuan dan problem baru seperti apa? Penemuan-penemuan baru, kawan-kawan itu sudah tahu. Saya ingin mengutip yang dari Donald Heron ini. You have to keep your eyes and heart open. There are always new things to discover, new problems to solve. Artinya apa? Artinya bahwa penemuan-penemuan baru terus terjadi, tapi juga akan selalu ada problem baru. dan itu memang persis di Cilatuh. New findings. Setelah di lapangan, berbagai analisis petrologi, age dating menghasilkan pengetahuan baru untuk Cilatuh subduction. Significantly different with the classic knowledge. Dan saya sebagai orang yang memperjadi Cilatuh sejak dari mahasiswa, cukup kaget ya. Karena mengetahui bagaimana pengetahuan Cilatuh itu berkembang. Dan sangat signifikantly different dengan classic knowledge. Tetapi classic knowledge itu sebenarnya tidak disupported oleh various pathologic analysis dan age dating. Karena datanya semua ini baru datang di 3 tahun yang lalu kira-kira. Jadi classic knowledge selama ini itu hanya didasarkan atas ruang. Tidak ada pengetahuan soal waktu. Dan itu pun datang dari hanya analisis-analisis yang sederhana. Jadi saya ingin menekankan juga betapa penting analisis dalam geologi. Melang kompleks di Cilatuh itu terdiri atas fragment-fragment Ophiolite suite. Di situ ada serpentinized peridotite. Ada gabro. Ada diabas. Atau dolerite. Ada basal. Basalnya saya belum menemukan. Saya belum tahu sekarang basalnya. Yang Ophiolite itu yang kayak apa. Karena basal yang selama ini saya andalkan sebagai Ophiolite. Gunung badak terakhir itu punya jampang. Ada shale. Ada grey wake. Itu punya benua. Nah terus prajik sedimennya kita temukan. Ada red clay. Ada red limestone. Tapi chert saya belum menemukan. Singkapannya. Terus metamorphic rocks hanya green skis. Dan ada amphibolite sedikit. Ya. Terus ada matrix scally clay ada. Yang tidak ada di sini adalah. Tidak ada blue skis. Tidak ada eclogite. Tidak ada red red shirt. Ditemukan di Cilatuh. Nah subduksi Cilatuh berdasarkan age dating dari metamorphic rocks yang terjadi selama subduksi yaitu soul metamorphism green skis. Itu hanya dari early to late eocene. Atau 55.2 plus minus 2 ma sampai ke 37.8 plus minus 1,5 ma. No cretaceous subduction is dated. Seperti kawan-kawannya yang lain di sebelah timur. Petrochemistry of Heolite berdasarkan serpentinized periodoite gablu dan basal show dominantly of Island Actolality. I-80. Mekanismenya tadi saya sudah terangkan dengan cara supra subduction zone generation SSZ. In situ. Dan umurnya adalah antara 56 sampai 42. Early to middle eocene. Jadi bersamaan dengan subduksinya dari Cilatuh. Artinya menunjukkan bahwa memang in situ. Kalau itu, kalau dia datang dari Mor, of Heolite Mor, dia harus jauh lebih tua. Berdasarkan nature dan umur, tidak ada lagi alasan to keep any longer the length of Cilatuh subduction to lower cretaceous luku low subduction. Menurut saya begitu. Dari umur pun sudah jauh lompat. Bahkan lebih dari dua kalinya. Umur subduksi Cilatuh itu berdasarkan metamofik, blueskis, dan eclogite-nya itu antara 124 sampai 102 MA. Sementara di sini, hanya 38 sampai 55 MA. Jauh sekali kan bedanya. Terus kalau kita berkeras untuk mengikatnya apa? Saya nggak menemukan alasan untuk tetap meng-keep classic knowledge seperti itu. Olysostrum Cilatuh Formation itu mengandung banyak sekali olistolit melang fragment dan overlaying sediments. Umurnya sampai saat ini mungkin middle myosin karena dia mengandung eosinumulitus olistolit dan juga mengandung jampang basalt, lava bantal. Jadi dia mid myosin maksudnya. Karena si lava bantal sendiri, gunung badak sudah di dating kemudian 22,4 million. Jadi sego atau early myosin. Nah, berdasarkan recent analisis dari petrokimia dan age dating, basaltic pilo lava dari gunung badak, yang dulu dianggap sebagai bagian dari celto of your life, termasuk di dalam skripsi saya, itu harus direinterpretasi sebagai bagian dari early myosin jampang submarine volcanism. Itu jauh berbeda pengetahuan seperti itu. Baik, jadi artinya kalau saya kembali mengatuh ke rekonstruksinya dari Pak Joko Susilo yang menyatukan ini ke sini, ini harus saya toret. Bahkan ini pun saya keluarkan yang si bayat ini, karena bayat bagian dari mikrokontinen. Implikasinya, tentu yang namanya new finding itu akan selalu punya implikasi. No blue skis dan eclogite, itu artinya apa? Belum ditemukan, tidak tersingkap, atau tidak terbentuk. Belum ditemukan, kemungkinan kecil, karena orang sudah nyari-nyari kemana-mana, bahkan yang dilaporkan blue skis sungainya sudah di-re-survey baru dengan misal section yang lebih detail. Tidak tersingkap, apakah mungkin tidak tersingkap, atau tidak terbentuk. Terus sama, no radio insert juga sama. Belum ditemukan, atau tidak tersingkap, atau tidak terbentuk. Saya tidak bisa menganggap bahwa itu terbentuk, tapi belum tersingkap. Itu namanya apa? Spekulasi. Sementara saya harus berpegang kepada fakta dan data. Nah, rekonstruksi berdasarkan ini hanya akan spekulasi. Menganggap ada, tapi tidak tersingkap. Jadi yang jelas, berdasarkan hard data, mereka tidak ada. Karena lingkungan geologis tidak menyokong mereka untuk terjadi. Karena lingkungan tektoniknya tidak memiliki syarat untuk menjadikan itu ada blue skis dan eclogite. Kenapa? Tidak ada shallow seduction. Hanya berhenti di 12-15 km. Tidak sampai ke 30, bahkan 50 km, di mana blue skis dan eclogite akan terjadi. Tidak ada blue skis dan eclogite, hanya green skis fesis. Zeolite green skis fesis menunjukkan bahwa dia shallow seduction, low angle of bany of zone, karena dia dangkal, makanya dia naik. Yang seduction akibatnya. Tentu akan keraksa muda. Memang keraksa mudanya sangat-sangat muda. Itu si Proto-Indian Oceani keras. Sebagaimana ditunjukkan juga oleh batuan metamorphic-nya. Therefore, young ages. Itu sudah bisa memecahkan masalah itu. Terus tidak ada area rancher, berarti tidak ada deep pelagic basin. Karena di chat harus muncul di sesudah CCD. Harus muncul di silisivite compensating depth. Shallow trans, berarti dia. Karena dia muda. Young basin entrance. Young seduction. Therefore, young ages. Jadi tidak memiliki syarat untuk kejadinya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian Elimiosene 22,4 pilolava dari Gunung Badak. Itu sifatnya island arc subduction related generation. Itu bisa menunjukkan bagian dari oveolite. Tapi datang dari long lasting eosene to myosene subduction. Apa mungkin? Dia sepanjang gitu. Dari 55-20 gitu. Lebih gampang menganggap bahwa itu bukan bagian dari oveolite, tapi bagian dari jampang samarine volcanics. Yang umurnya Elimiosene. Yang duduk di atas peridotid oveolite dari Gunung Badak. Karena di Gunung Badak sendiri ada peridotid. Jadi yang namanya earlier trans, itu menjadi later volcanic arc. Submarine. Itu mungkin saja gitu. Karena submarine volcanic sendiri sekarang berkembangnya di bekas celetuh trans. Lanjutannya. Perlimiosene jampang volcanics itu sebagai olisolid dari celetuh olisosene menunjukkan bahwa kita punya long lasting trend slope. Dari sedimentasi mungkin dari eosene sampai ke midomiosene. Dan ini dekat dengan jampang samarine volcanics arc. Atau kita punya pengangkatan terakhir dari eosene sebelah sen melal. Jadi tidak seawal seperti sebelumnya. Karena kalau sebelumnya kan olisolid berhenti di eosene. Ternyata enggak. Dia menerus sampai ke midomiosene. Karena dia masih membawa fragment-fragment atau olisolid sampai ke limiosene. Artinya kita punya slope dari trend yang panjang. Yang lebih panjang dari awal-awal. Terus petrokimia oveolite itu didominasi oleh subduction related generation. Dari SSZ atau volcanic arc. Dan sifatnya island arc toleh itik basal. Menunjukkan kita punya oceanic-oceanic plate subduction. Mengenai saya tadi membawa mekanisme Woyla sebagai yang tua. Karena mengalami rollback. Could be all Woyla Oceanic Front. Di depannya margin Sundaland. Versus Proto-Indian Oceanic Plate. Nah tadi di seksi saya tunjukkan si Woyla yang melakukan rollback. Ngebuka back arc spreading. Terus dia mendatangkan petrogenesis suprasubduction oveolite di daerah situ. Nah terus young age subduction metamorphism. Umurnya 55-38. Dan oveolite magmatism umurnya juga ada dalam range ini. Menunjukkan bahwa eosane subduction itu terjadi. Yaitu Proto-Indian Oceanic Plate subduction. Silatuh bukan lanjutan dari Lukulo. Meratus bantimalat subduction. Karena umurnya tua sekali. 13-13-13-0-2. Umurnya lower cretesius. Dan yang subducted adalah mesotetis. Di sini di celetuh xenotetis pun nggak terekod. Yang terekod adalah umur eosane. Itu mestinya mungkin Proto-Indian Oceanic Cross. Yang lalu lanjut sekarang menjadi Indian Oceanic Cross. Nah timbulah problem-problem baru sekarang. Where to? The continuation of lower cretesius Lukulo. Subduction westward. If it were not to celetuh. Jadi kemana lanjutan si lower cretesius subduksi di celetuh itu. Kalau bukan ke celetuh. Sama juga. Celetuh position bukan... Ini beberapa kemungkinan ya. Yang saya kasih bullet point ini. Celetuh mungkin bukan bagian posisi konvergen. Di umur early cretesius untuk menjadi subduksi. Masih tanda tanya. Tapi ini bisa di address belakangan. Kita harus melihat paleotektonik umur di situ. Terus ini juga sama. Where to? The continuation of eosane celetuh subduction eastward and westward. Karena sebelum itu bukan titik linear. Jadi yang kita temukan eosane subduction di celetuh itu kemana? Ke baratnya? Kemana ke timurnya? Sampai saat ini kita nggak punya outcrop recording. Kemungkinan bukan suatu plate convergence period at a time. Mungkin. Terus nomor tiga. Apakah ada outcrop pilobasat yang lain di celetuh yang mirip dengan gunung badak? Yaitu umurnya eosane dan menunjukkan sipot airan aktualitik. Bukan bagian dari North Ophiolite Suite. Kalau di sini mungkin saya harus mengecek yang namanya outcrop basalti kelapa dari Provinsi Citirem. Terus sama di selatan. Saya bilang ke Prof. Mega kita harus punya beberapa mahasiswa yang ditugaskan untuk menjawab hal ini. Terus sama juga. Apa orijin dari basalt pebble dated 89,6? Tadi yang late kretesius dari Sciller ini. Apakah ini menunjukkan kita punya off-violet more di basalt ini? Jadi basalt pebble ini juga harus dilakukan analisis petrokimia. Apakah dia more karena umurnya tua? Terus dia di-emplish ke celetuh by subduction. Apakah celetuh merupakan long lasted subduction dari lower kretesius sampai eosane. Lalu eosane subduction over printed older subduction. Mungkin nggak begitu. Apakah kita punya longer subduction dari lower kretesius sampai ke eosane. Terus yang eosane terakhirnya meng-overprinting, meng-overprinted older subduction. Tapi itu masih hipotesis, masih spekulasi. Dan saya ini mendasarkan semua atas hard data yang terukur, terdating. Itu kira-kira problem-problem yang harus kita address di belakangan. Terus deposition dari celetuh olisostrum itu longer in age. Celetuh sendiri panjang umur olisostrumnya. Itu bahkan sampai ke middle eosane. Menunjukkan kepada kita, kita punya complicated tectonic evolution dari subduction trends to volcanic arc di satu tempat. Karena muncul. Karena si lava bantal itu duduk, lava bantal jambang itu duduk di atas pre-dotted Gunung Badak yang merupakan anggota of your life. Nah ini. Si plagio class ini harus jelas ya, si basa pebble ini. Karena umurnya umur latest kretesius gitu. Itu datang dari mana? Kita harus cari tahu. Apakah begini yang terjadi gitu ya. Seperti yang diduga oleh Peter Lan ya. Late kretesius sebeda sen melang ada di sini. Terus nyambung ke probable eosane arc. Itu masih hal-hal yang harus di address. Kita butuh follow up untuk itu. Lakukan analisis petrokimia dan age dating dari basaltic lava citirem di bagian selatan Ciretu. Mungkinkah itu more association? Karena sebenarnya nggak mungkin nggak ada yang klasik. Seharusnya ada yang klasik. Tapi kok nggak muncul semua di lapangan? Apa ada di selatan? Nah kita belum tahu kan. Kita belum lakukan analisis petrokimia detail dan age dating di lava bantal citirem di selatan itu. Lakukan analisis petrokimia dan age dating untuk basaltic lava citirem di jampang Plato. Nah ini di jampang Plato, bukan di selatan Ciretu. Cicireh adalah anggota jampang khusus lava basaltic. Kalau dia samarin dia akan pilowing ya. Dan mungkin umurnya juga akan sama dengan lava bantal di gunung badak. Untuk membandingkan dengan gunung badak pilau lava. Terus kita harus melakukan systematic field study dari ciletuh olistostrom. Apa saja fragmentnya, apa saja olistolidnya dan dating umurnya. Harus dilakukan dating beberapa umur yang penting. Misalnya yang mirip-mirip lava bantal, kita lakukan dating. Nah ini yang tadi saya bilang Irfan ya. Irfan yang anak ciletuh itu sudah sedang mempelajari tesis S1-nya, skripsi S1-nya. Untuk mempelajari ini semua. Untuk melihat hubungan antara dalam ruang dan waktu antara ciletuh dengan melang dan olistostromnya. Harus kita tahu. Nah akhirnya, the problems could be answered jika area yang dipelajari dan sampel yang analisis itu komprehensif. Kita mungkin baru tahu sepotong-sepotong. Tapi kalau dilakukan komprehensif, kita akan lebih tahu lagi. Sayang tidak banyak yang tertarik dengan masalah-masalah yang hard to geology seperti begini. Baik, ini yang terakhir dari saya. Jadi artinya, the real voyage of discovery consists not in seeing new landscape, but in having new eyes. Areanya masih sama, batu-batunya masih sama. Batu yang saya temukan dulu waktu saya masih, itu masih batu itu yang saya temukan 2 minggu yang lalu. Tetapi dengan pandangan baru, new eyes. Terima kasih atas kawan-kawan perhatian. Saya kembalikan ke Bang Aris. Terima kasih Pak, luar biasa. Ini kalau ada ujiannya itu bisa dinilai. Kita beli A plus dulu aja ya, tapi mungkin diwakili saja. A plus buat Pak Awang yang begitu seperti biasanya, itu sangat detail. sangat kompresif, dan pastinya sistematis. Sayang tidak mengerti, mungkin cilat itu hanya sepotong-sepotong. Jadi bisa sangat memahami ini Pak. Ini udah jam 12.00 nih ya. 12.00. Kan ini mungkin kita apa foto dulu aja ya untuk menyegarkannya. Tunggu pertanyaan waktu sedikit ini. Boleh Bapak Ibu yang kita siapkan dulu foto mungkin. sambil di ini, dulu buka kamera. Baik Bapak Ibu semuanya, izin ya. Buka kamera dulu, kita waktu bareng. Ini Sabtu pagi, jadi wajah-wajahnya wajah liburan Pak. Nggak apa-apa ya. Oke ya, teman-teman semuanya. Oh, Kang Fajar ada ya. Kang Fajar gimana sehat, Kang? Yuk lihat sini, LTR semuanya, teman-teman semuanya. Sekarang rumah sakit ya, Fajar. Iya, betul. Yaudah sini, 1, 2. Oke. Layar dua. Sekali lagi, senyum yang lebar. 1, 2. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ibu semuanya teman-teman. Kang Aris, silahkan. Baik, Pak Awang. Jadi memang, mungkin saya sedikit ini aja ya. Dari sisi saya sana banyak sekali kan kalau mau kita ungkapkan. Silatuh ini memang selama ini selalu kita menganggap itu pertama Kapur ya. Itu kan dari literatur selidak saya kuliah sampai mungkin beberapa tahun itu kan. Itu adalah kretesius Kapur. Kemudian subduksi yang memang menyambung gitu. Nah, ini dari penjelasan Pawang itu sepertinya ya agak sulit. Ya terbantahkan lah gitu. Apalagi dengan umur. Jadi memang kuncinya di umur ya. Selama puluhan tahun itu ternyata Cicla itu belum ada tentang umurnya gitu. Baik. Ini mungkin karena ini waktunya juga tinggal sisa sedikit ya. Ada yang mau bertanya mungkin. Tadi sih ada pertanyaan dari chat cuma satu Pak, mengenai itu yang diplagio granit itu. Kita keep sampelnya enggak sih? Kita bawa kan ya Pak sampelnya ya. Saya bawa saya. Saya bawa. Ada yang menarik mau analisis ya. Ini Pak Godang ya. Nah, ini dari Pak Gazzali. Pertanyaan juga ini. Ovioletnya terbukti bukan more related, umurnya lebih muda, kemenusan regionalnya masih unclear. Berarti bukti lama tentang subduction zone yang masih perlu dipertimbangkan adalah green skis dan melans. Apakah ada opsi lain Pak? Kira-kira selain mengiringi opsi green skis dan melans tersebut. Bukan ke arah subduction evidence-nya Pak? Pak Gazzali ya. Jadi sebenarnya kalau melangnya terjadi ya. Melang terjadi. Karena kita juga secara singkapan menemukan seperti itu. itu blok-blok gitu ya. Putus-putus broken formation kalau melang kan. Kemarin juga kami menemukan yang namanya deformasi-deformasi yang khas yang ada di melang. Melang itu ada di situ. Melang ada. Oviolet ada. Terus metamorfik ada. Tapi sebenarnya itu berbeda gitu. Baik umurnya maupun tipikalnya ya. Ovioletnya tadi kita lihat dan itu sudah dapat support data dari petrokemisi petrokemisi yang cukup detail ya. Memang itu lebih ke subduction related. Bukan more related. Bukan non-subduction related seperti yang klasik. Umurnya pun muda gitu. Umurnya pun sesatu range dengan terjadi metamorfism gitu. Karena harusnya metamorfism itu kan baru terjadi disubduksi. Jadi kalau protolidnya dari Oviolet harusnya lebih tua gitu. Tapi ini umurnya malah sedalam satu range gitu. Nah, justru itu yang jadi problem saya juga gitu. Problem yang ada di Cilatuh itu. Kemana sih sebenarnya si lower Cretaceous Subduction yang ada di Lukulo. Jadi sekarang kita harus sepakati juga. Karena yang namanya Lukulo itu tidak punya Eosens Subduction, tidak punya Late Cretaceous Subduction. Karena semua umur metamorfismnya dari Blue Skies dan Ecology itu berhenti di 102. Which is lower Cretaceous gitu. Dan sesudah itu dia dibentur oleh mikrokontinen. Mikrokontinen yang datang dari South East Java mikrokontinen. Jadi kita nggak punya Late Cretaceous. Sudah berhenti. Habis itu pengangkatan aja gitu. Pengangkatan terus akhirnya menghasilkan olisostrom dan formasi karangsambung. Nah, saat dia masih kebuka, apakah dia menerus ke Cilatuh? Itu yang jadi problemnya harus diadres. Bisa kita berspekulasi. Mungkin ada dulu gitu ya si lower Cretaceous Subduction yang equivalent dengan Cilatuh. Eh, dengan Lukulo. Tapi kemudian di-overprinted sama Eosens. Nah, tapi itu kan masih spekulasi sifatnya gitu. Ya, masih spekulasi. Kalau kita melihat peta-peta lama dari Charles Hutchison, terus dari pasukan Arasikin juga, memang kita punya Late Cretaceous sama Eosens Subduction. Tapi sebenarnya di Lukulo sendiri nggak kita punya Late Cretaceous Subduction. Mungkin waktu jaman Pak Akenar bikin disertasi, belum ada dating umur yang sampai sedetail. Sekarang ya, kita tidak punya dating umur metamorf yang lebih tua, yang lebih muda ya, dari umur 102. Jadi tidak ada yang masuk ke Late Cretaceous. Jadi artinya, Eosens pun nggak ada. Nah, jadi saya belum bisa memahami bagaimana tuh kaitan antara link. Yang jelas itu sekarang saya hanya bilang nggak punya dasar geokronologi gitu ya. Begitupun dengan petrotektoniknya. Untuk bilang bahwa Cilatuh masih menerus ke Karangsambung. Itu hanya klasik saja pengetahuan seperti itu. Tapi nggak punya data support. Data supportnya ini. Dan harus diterima seperti begini datanya. Atau kita melakukan data ulang, silahkan. Karena kalau kita lihat, misalnya ada yang bilang, ah itu hanya berdasarkan potasium argon dating yang bisa resetting. Tetapi jangan salah. Hampir semua tadi dating-dating yang dilakukan di Lukulo, di Bantimalah, di Meratus, itu hampir semuanya potasium argon dating. Jadi kita melakukan dengan apple-to-apple analisis gitu. Ya, seperti itu. Jadi intinya seperti yang tadi saya bilang di New Finding itu, ada semuanya di Cilatuh kita harus memandang satu hal yang baru. Nah, tetapi untuk connect ke Lukulonya, bahkan si Cilatuh sendiri di connect ke mana di umur Eosens pun masih problem. Ya, itu yang harus diadres belakangan nanti mungkin. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk memecahkan masalah misteri yang baru ini. Kira-kira gitu Pak Gazali. Jadi kita mudah-mudahan menjawab ya Pak Gazali, karena ini kalau untuk diskusi itunya. Nanti sebelum ke Pak Oman nih, ini ada Profesor Mino juga nih, mungkin tanggapan sedikit dari akademis. Makasih Pak Mino ya, udah sedukungan ini. Makasih Pak Mino. Harus ada hal yang beda banget Pak Mino nih. Mungkin jadi tugas kita nih untuk mendudukan tektoniknya bagaimana nih ke depan. Makasih Pak Mino udah hadir. Baik Nuhun, Pak Awang Nuhun Rings. Jadi terima kasih Pak Awang sangat enlightening dengan data baru yang muncul. Jadi cukup surprise juga. Saya juga surprise. Memang dari segi interpretasi mungkin saya masih harus mencerna dulu yang model yang dimaksud dengan Pak Awang. Karena Pak Awang menggambarkan ada short dipping subduction kan dalam model itu ya. Itu yang jadi isu antara peralihan antara not dipping to subduction dalam time yang pendek. Jadi banyak isu di situ lah. Itu banyak isu yang itu challenge di situ. Tapi satu hal yang perlu teman-teman umpat rumana yang bekerja di situ adalah saya menyoroti dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah melans. Jadi itu yang menjadi isu di pertanyaan-pertanyaan buat Pak Awang dan teman-teman adalah ya. Apakah celet itu bisa dikonsider sebagai melans. Karena definisi melans itu ada dua yang menjadi konsider utama. Yaitu structurally kita mempunyai apa yang kita sebut sebagai blue keys. Sebagai key elements utama. Dan kedua adalah matrix melans. Dimana matrix melans ini yang biasanya menjadi key utama kita bisa mengatakan dia. Karena dia disertai dengan apa yang kita sebut sebagai budenize di dalam definition-nya. Dia combine apa yang kita sebut sebagai shear zone dan apa yang kita sebut sebagai melanitic process di dalam definition-nya kalau kita ke deep. Nah yang subduction seperti Pak Awang argue adalah make sense. Memang kalau yang subduction berarti kan memang sangat mudah tuh Eosin. Berarti belum nyampe kali kepada jatah Eosin dia ke blue keys. Nah tapi ada juga proses yang bisa terjadi yaitu apa yang kita sebut sebagai subduction accretion dan subduction erosion. Nah dua itu berbeda yang accretion adalah memang kita berkembang prisma akrasi significantly. yang kalau kita bicara tentang yang erosion ya kita nggak punya melans tuh. Kenapa harus ada melans karena memang kita mengalami erosi semua di dalam prosesnya. ketika kita mengalami subduction erosion. Mariana versus Chilean type lah secara definition art biasanya. Nah itu utama masih perlu kerja keras disitu. Jadi saya surpati karena disitu ada skripsinya yang seduluh waktu mahasiswa saya pakai atau tertarik ciltu adalah Pak Hilmi Fanigoro. Pak Hilmi Fanigoro tuh definisinya disitu tuh. Dan bicara tentang blue keys dan metamorphism juga kan sesuai dengan itu. Nah ini hilang. Wah ini memang kalau nggak ada blue keysnya menjadi ragu saya mengatakan itu. Tapi mekanisme yang kedua dan nanti yang terakhir adalah mengenai definisi ovulate pahawang. Nah ini perbedaan antara tektonik dengan petrologi lah dalam definisi. Kita bicara tentang ovulate itu adalah oceanic crust. Jadi nah itu yang paling key utama kita bicara mengenai. Jadi sesuatu proses oceanic crust yang mempunyai ocean island arc lah. Oceanic island arc ya teolitik basalt dan lain-lain. Tapi tetap memerlukan subduction kan dia bukan kecuali kalau kita ingin berargumen mengenai plums dan lain-lain. Tapi memerlukan subduction nah itu yang saya sudah lihat pahawang mencoba melihat bahwa itu memang harus ada artnya. Secara umum teolitik art. Itu yang berkaitan dengan kata oceanic crust. Nah tetapi kalau kata ovulate memang classically itu related dengan morph. Karena memang relative dengan pembentukan oceanic crust. Sehingga keberadaan dia di dalam melans. Itu yang menjadi argumen antara obductions dan dismember ovulate. Nah kalau dia tidak komplit, dia dismember ovulate. Memang menjadi argumen apakah ini sebuah proses yang berkaitan dengan oceanic crust yang mengalami ini. Atau proses lain yang berkaitan dengan yang tadi Pak Wang bilang. Ya dia bisa terjadi di dalam sebuah spreading atau tinir crust dan lain-lain. Tapi apakah itu divinikan sebagai ovulate? Tapi Pak Wang sudah argo dengan papernya orang lain yang mengenai. Saya lupa di-slick. Nah intinya agak berbeda memang kita membaca. Karena keberadaan ovulate itu memang harusnya berasosiasi dengan oceanic crust yang berkaitan dengan tektonik. Yaitu divergence, yaitu mid-version nitrates. Tapi yang diargui sekarang adalah kita bisa naikin tuh. Saya nggak ngebayang naikin moho di bawah tanpa suatu proses subduction bisa naik ke dalam sistem melans tadi. Jadi pasti harus ada mekanisme khusus untuk bisa membawa setipis-tipisnya oceanic crust 6 km kan Pak Wangnya. Jadi kita harus mempunyai mekanisme tuh bagaimana dia bisa muncul di celetuh lah secara mekanik. Jadi apa yang menyebabkan dia bisa muncul di situ percampuran. Nah tadi picture itu yang mungkin nanti saya coba lihat dari yang tadi Pak Wang perhatikan. Tapi urutannya saya udah oke. Cuali membayangkan short dipping subduction pada time itu. Itu menjadi argumen tersendiri untuk mengatakan. Tapi kita harus menuduki apa yang namanya melans dan apa yang namanya ovulate pada definisi yang understandingnya clear. Karena memang ini akan menyebabkan suatu argumen yang bisa menyebabkan menjadi tidak tepat. Karena mau mengatakan itu berarti dia subduction zone. Padahal bagaimana kalau kita buat green skis non subduction zone misalnya. Hanya sebuah deep trust misalnya. Atau apalah kita bisa membuat itu semua dalam bentuk. Tapi kalau kita ingin berargumen melans ya kita harus mempunyai semua komponen melans yang kita lihat lah secara umum. Tapi surprisingly Aegis itu sangat muda lah itu. Apalagi myosin lava bantal. Waduh itu lava bantal itu kan paling sedikit 3-4 km depth ya. Kita bisa di myosin. Waduh di myosin ark. Kita udah punya tuh mammatic ark. Myosin udah clear sekali tuh di Jawa Tasik segala macam itu kan. Kita punya tuh. Dan oligosin. Berarti ini deep oceanic island ark juga gitu mereka atau gimana. Nah ini yang mungkin nanti kita akan harus bekerja keras lah. Jadi terima kasih. Jadi memang akan harus create banyak tugas akhir lagi disitu untuk mengacak-ngacak isu. Scientificly isu menjadi satu interesting part lah secara umum. Itu saja mungkin Pak Aris dengan Pak Wang ya. Mungkin nanti kita diskusi panjang lah. Kita akan masih ketemu-ketemu lah. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak Prof Mino. Ya memang itu Pak Mino ya. Memang itu faktanya begitu. Data itu ya analisis dan lain-lain dating. Hanya problemnya kan bagaimana tuh interpretasinya memang akan banyak disitu lah. Diskusi kita ya. Mudah-mudahan Pak Mino dan tim juga bisa ITB ya. Sama-sama melihat silatuh ulang lah. Ya ada yang beda gitu. Tapi kita juga harus pecahkan gimana nih. Karena itu kan bagian dari penonton klasik kita Pak Mino ya. Makasih Pak Mino. Jangan lupa pas diri bilang S1 ya. Waktu kemarin ke Geotrack tuh karena Pak Hilmi di Medco, kawan-kawan pengen ngajak juga Pak Hilmi nya gitu kesambang kesana. Saya waktu bikin skripsi juga sempet ke perusahaan ITB Pak Mino untuk ngecek. Iya kan masih masih bluskis kan. Namanya masih bluskis. Ekologit bahkan ada yang ekologit tuh. Baru orang ngomongin itu. Ya itu ya saya bikin. Kita harus kerja kelas lagi bahwa itu mengatakan tidak ada. Memperses ada itu memang sesuatu yang penting itu berarti kan. Sampai kita travel sungainya ulang itu Pak Mino. Karena sekarang juga di Karangsambung kan susah nyari ekologit. Karena ekologitnya udah di rumah-rumah di hotel-hotel. Kalau nggak diselamatin Pak Minar sih ya susah tuh kita nyari-nyari barang-barang itu semua tuh. Di taman batunya Brin itu sekarang kan ya. Oh iya. Kerja kerasnya dua itu. Menyelamatkan dan ya itu juga mengintip. Interpretasinya ya. Ya ya. Makasih banyak Prof ini berharga. Mudah-mudahan sih memang ya Pak Kuobot yang tadi tuh terrealisasi. Ini sekarang ke Pak Oman ya. Makanya Pak Oman langsung aja. Terima kasih Pak Awang penjelasannya yang komprehensif dan menantang kembali untuk penelitian lebih lanjut di daerah tersebut. Mudah-mudahan ada dari generasi yang lebih muda ya untuk melanjutkan. Barusan juga dari Pak Mino terima kasih ulasannya ataupun komentarnya. yang saya ingin tanyakan dari sisi aplikasinya dari semua data dan informasi itu kaitannya khususnya dengan UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu Pak Awang. Nah selama ini kan dalam dosir dari UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu atau saya singkat CP itu. Kan mengandalkan kepada fenomena-fenomena tersebut ya yang hari ini yang pagi sampai siang hari ini kita diskusikan ataupun perdebatkan gitu. Nah dengan ini kan pasti ada perubahan ya Pak Awang dalam perumusan keunikan dari UNESCO Global Geopark CP ini. Nah dalam ini apa masukan dari Pak Awang untuk merebuskan kembali apakah tadi apa ada asumsi baru ataupun dugaan baru melans atau kompleks. Sebagai subduksi dari Porto India tadi ya itu bisa dijadikan sebagai sebuah keunikan gitu artinya ini memang sesuatu yang cukup unik juga ya di region katakanlah. di area Sunda dan lain ataupun Asia Tenggara. Pohon komentarnya Pak Awang, terima kasih. Ya Pak Awang, makasih. Kebetulan kami waktu dua minggu yang lalu ke Ciletuh itu kawan-kawan di Ciletuh bercerita bahwa asesmennya itu baru saja dilakukan Pak, Pak Awang. Untuk yang kedua kalinya. Ya memang jatuhnya di tahun ini Pak. Karena kan si Ciletuh menjadi Global Geopark itu April 2018 berarti tahun ini dicek untuk berikutnya dan sudah oke. Jadi sebenarnya asesor itu hanya melihat pelaksanaan Global Geoparknya. Jadi bukan ngecek lagi ke dosirnya, Pak. Walaupun saya bilang bahwa dokumennya mungkin sekarang harus sudah berubah ya. Karena mungkin dulu kan masih berpengatauan klasik, Pak. Tapi kalau melihat mengacu diskusi saya dengan Prof. Mino barusan itu, ya memang kita belum bisa mengajukan langsung. Karena kan juga masih banyak diskusi gitu loh. Belum jadi knowledge tersendiri gitu Pak Oman ya. Yang jelas memang... Dari segi umur, Pak, kan mungkin sudah jelas. Kalau dari umur memang, ya mau nggak mau memang kita harus akui itu Pak. Umur, kemudian variasi batuan, rock assemblages, memang seperti yang... Itu kan fakta, Pak ya. Tapi kan dibalik itu kan ada interpretasi. Nah interpretasinya masih belum jelas. Seperti apakah itu proto-Indian-Oceani keras, itu masih tanda-tanya besar, Pak. Apakah ada wayla di situ juga tanda-tanya besar, seperti yang Pak Mino tadi adres, betul sekali. Nah jadi artinya, sambil jalan aja Pak Oman ya, sambil jalan. Kalau misalnya, paling nggak untuk ini Pak, untuk display di Museum Ciletuh, Ciletuh Geopark. Kalau ada misalnya, atau di pusat-pusat informasi, ada pengetahuan baru soal-soal seperti itu, mulai bisa dilakukan Pak. Jadi poster-poster itu mungkin bisa kita ganti, yang kira-kira kita sudah pikir ini sudah establish knowledge-nya gitu ya. Tapi kan masih ada yang masih harus didiskusikan gitu Pak Oman. Jadi artinya, kita sambil jalan lah ya, sambil jalan kita lihat gitu, untuk pengetahuan baru soal Ciletuh ini. Karena asesor si Global Geopark itu kan hanya melihat masalah pelaksanaan Global Geopark-nya, Pak. Belum ke inti knowledge-nya, bukan ke inti knowledge-nya lagi yang dilihat gitu. Tapi yang jelas ikonnya bahwa Ciletuh itu merupakan ensen sebelaksian tetap sama, Pak. Ensen sebelaksiannya tetap berlaku. Hanya mungkin detailing yang agak berbeda sedikit gitu. Gitu Pak Oman. Yang di asesor lebih banyak ke masalah pelaksanaan, terus bagaimana bagus nggak gitu, antara masyarakat dengan pendaya gunaan masyarakat, dan lain-lain seperti itu Pak. Yang kemarin itu dari asesmen yang kedua ini. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Oman. Ini mungkin pengalaman geotek juga, Pak Oman. Geotek itu kan nggak semuanya geologis ya, jadi ada juga dokter, ibu rumah tangga, segala macam. Ya betul, jadi mungkin cukup sampai subduksi. Itu aja udah pusing. Tapi itu terima kasih, Pak Oman. Ini Pak, apa mungkin terakhir dari pertanyaan dari ini ya, dari Pak Irwan Shah, mengenai kemungkinan itu penelitian paleontologi gitu ya, seperti memang cert itu tidak ada. Tapi gimana itu kemungkinan untuk disitunya ada apa ya? Setelah di paleontologi. Kalau untuk Red Orient Church sendiri, saya pernah diskusi beberapa kali juga dengan Pak Dr. Munasri, ahli Red Orient Church. Beliau mengatakan, mungkin certnya sih ada, tapi saya katanya belum menemukan ada Red Orient di dalamnya. Nah, jadi itu juga masih tanda tanya ya, kalau untuk paleontologi Red Orient Church sendiri, soal-soal itu. Tapi kalau untuk paleontologi misalnya, untuk formasi celetuh aja bagus, Pak. Untuk formasi celetuhnya sendiri ya. Kan ada beberapa shale-nya gitu, ada formasi shale di celetuh. Kalau kenampakannya lihat formasi celetuh sih, itu sepencang split deposit, Pak Irwan Shah ya. Split deposit yang memang menunjukkan beberapa gejala turbiditik ya, karena kita temukan juga beberapa struktur turbidit berkembang. Hanya memang, dulu pernah dilakukan palinologinya, Pak. Sudah pernah dilakukan dari sisi polen. Palinologi dari formasi celetuh ya. Beberapa pemikiran menganggap bahwa yang karena umurnya EOSN, seperti beberapa anggapan misalnya, Pak Suhiyono Masojawe Al-Mahrum juga pernah bikin tuh, bahwa formasi celetuh ini bagian dari turbiditiknya, dari formasi bayah gitu. Yang dibayangin itu EOSN, yang deltaik, nah terus di celetuhnya menjadi turbiditik. Nah, palinologinya pernah dilakukan oleh ada studi S2. Nah, itu beberapa hal yang masih menarik. Nah, terus yang hal yang menarik lain juga adalah ini, Pak, mengecek beberapa fragment-fragment di olisostrom yang misalnya ada shale dan lain-lain untuk mengecek kandungan ininya. Beberapa umurnya gitu, untuk dating umur, secara biostat, secara relatif. Itu bisa juga jadi masukan, Pak, untuk soal itu. Karena tadi salah satu problem kan, ini umur olisostromnya bisa panjang gitu. Karena kalau dia mengandung olisolid EOSN umulites, terus juga dia punya basalt lava jadi fragment-nya di olisostrom. Nah, kalau misalnya kita ketemu shale, terus kita cek ada forumnya, dan lain-lain juga bisa kita cek itu umurnya. Itu saya pikir itu, Pak, karena kita beberapa punya untuk formasi celetuhnya sendiri, terus yang olis masih kita harus cek umurnya. Kalau itu umurnya belum kita cek gitu ya. Baru-baru dari palinologi. Mungkin itu bisa membuka studi-studi palinologi untuk celetuh, Pak Irwan. Kira-kira gitu jawaban dari saya. Bisa menjawab ya. Jadi masih ada. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada jawabannya. Terima kasih, Pak. Terus sama. Ya, terima kasih, Pak Irwan. Saya dari Limigas juga, Pak. Ya, lama nggak ketemu ya, Pak Irwan. Ya, Pak. Ini lagi studi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari chat juga nggak ada nih, Pak Awang. Cuma mungkin dari anggapan Pak Mino aja, Pak. Untuk konsep, kalau ingin belajar melas, konsep dari close ya, 1985. Mungkin bisa jadi acuan juga. Baik. Terima kasih, Pak Mino. Awang ini, karena waktu juga, jadi bisa closing aja, penutup. Tapi tidak lebih dari tiga menit ya. Pak Awang juga harus makan mungkin. harus masak dulu. Makasih, kawan-kawan, atas kehadirannya dan perhatiannya. Juga komentar-komentar tertentu dari Prof. Mino ya. Kita memang punya PR bersama lah ya. PR bersama untuk mendudukan Cilatuh ini. Karena kan itu sudah jadi klasik knowledge kan kepada kita. Dulu waktu Pak Mino belajar, saya belajar, dan kawan-kawan senior kita. Terus, itu juga menjadi referensi yang diikuti oleh true sampai keluar. Sehingga kalau kita lihat publikasinya masih menganggap begitu. Terusan, Karang Samung dan Elena. Kita mungkin harus melihat ulang seharangnya. Sesudah ada data analisis baru. Memang terlambat datangnya. Baru di 2018, lengkap semua. Tapi seperti yang tadi kita diskusikan, memang itu membuka interpretasi baru dan kemungkinan-kemungkinan baru. Problem-problem baru juga yang memang harus kita lakukan komprehensif secara banyak lah. Mudah-mudahan mungkin sampai 5 tahun ke depan, karena saya bicara dengan Prof. Mega juga, masih ada mahasiswa yang ditugaskan untuk memecahkan beberapa misteri. Dikirim ke sana. Benar-benar Pak Mino juga bisa menggerakkan mahasiswanya untuk meneliti celetuh. Jadi artinya nanti kita untuk literatur geologi Indonesia itu punya kesimpulan yang lebih detail, lebih mendekati kebenaran untuk celetuh kalau kita banyak sama-sama banyak melakukan penelitian dan interpretasi bersama untuk celetuh. Sehingga akhirnya kita punya knowledge yang benar. Knowledge yang benar yang memang sudah updated dan menekati kebenaran. Tapi itulah sains. Sains itu selalu dicirikan oleh penemuan-penemuan baru, tapi tidak ada yang akhirnya final. Membuka problem-problem baru juga seperti yang terjadi kawan-kawan lihat di celetuh ini. Atau seperti yang tadi kami disusulkan dengan Prof. Mino. Baik itu saja. Terima kasih kembali kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman-pemahaman baru soal celetuh. Kalau saya sih lebih ke beban moral saya saja. Karena saya merasa menjadi geologan celetuh. Terus ada pengetahuan baru masa saya simpan sendiri harus kita kemukakan. Walaupun akhirnya juga membuat masyarakat geologi Indonesia juga melihat bahwa ini ada hal-hal yang baru yang harus kita serang sama-sama. Terima kasih, Pak Arief.